Kisah Pedang di Sungai Sjilid 16 Atas pembicaraan Coan Cotek itu, para kesatria menganggapnya beralasan juga, maka beramai-ramai mereka mendesak agar Ouyang Pekhar menyerahkan Yap Tiong Siau. Ada pula yang mencaci maki dan mengejek Yap Tiong Siau, katanya pemuda itu pengecut, berani berbuat, tapi tidak berani bertanggung jawab, main sembunyi seperti kura-kura, sedikit pun tidak punya watak kesatria. Begitulah di tengah kalangan menjadi gaduh dan riuh ramai, Keng Herian juga merasa tidak enak bagi Yap Tiong Siau. Sebaliknya Ouyang Pekhar masih tetap acuh-ta'acuh, hanya Ouyang Tiong Ho yang merah pada mukanya. Mendadak ia berdiri dan berseru, Coan Hupang Cu, kau hanya tahu satu saja tapi tidak tahu dua. Benar, memang Ouyang Man adalah putriku dan dia juga sudah menjadi istrinya Yap Tiong Siau. Tapi aku sendiri tidak setuju atas pejodohan ini dan aku telah mengusir mereka pergi dari sini. Hubunganku dengan Yap Tiong Siau sebagai mertua dan menantu sudah putus, segala urusannya tiada sangkut paut apa-apa dengan aku. Ucapan Ouyang Tiong Ho ini dapat dipercaya beberapa bagian oleh Kang Hei Tian. Tidak demikian dengan para kesatria, sudah tentu mereka tidak mau percaya. Keluarga Ouyang Biasanya memang terkenal garang, suka main menang-menangan dan menindas kaum lemah. Di dunia Kang Ouyang sudah banyak mengikat permusuhan dengan berbagai aliran, dan yang hadir hari ini justru tidak sedikit adalah musuhnya. Karena itu, seketika ramailah tawa EJ, orang banyak, hektometer, bukankah kau ini sengaja main akal bulus? Ya, sudah terang hendak membela menantunya, tapi khawatir tersangkut pula dalam urusan ini dan tidak berani ikut bertanggung jawab. Haha, baru hari ini kita tahu betapa hebatnya orang si Ouyang demikian EJ, sindir yang saling susul dilontarkan ke alamat keluarga Ouyang. Ouyang pek kau menjadi gusar, mendadak ia bersuit panjang sekali sehingga suara ribut-ribut itu kalah kerasnya. Lalu katanya dengan dingin, apa yang dikatakan adikku adalah sesungguhmu, tapi kalian justru tidak mau percaya. Baiklah, agar tidak dikatakan, sebagai pengecut, ini, siapa-siapa yang ingin mencari aptiong si Ouyang, bolahlah maju lebih dulu menghadapi aku. Yang jika juga lantas ketawa terbahak-bahak, ia pun menbangkit, dan berseru, benar. Di dalam Kang Ouyang berlaku undang-undang yang menang adalah yang benar, memangnya kalian juga tidak mau bicara tentang aturan lagi. Nah, baiklah, kalian anggap semuanya kesatia, pahlawan, hektometer, tapi dalam mataku kalian tidak lebih hanya kaum keroco yang pintarnya cuma men keroyok saja. Dahulu kalian pernah mengerubuti suhengku, hari ini kalian hendak mengeroyok Ouyang cengcu pula. Ini, akulah orang pertama-tama yang tidak bisa tinggal diam, aku justru ingin belajar kenal dengan kalian yang sok kesatria ini. Kiranya yang jika sudah berhasil meyakinkan tingkatan ke-9 dari Siulo Im Set Keng yaitu tingkatan yang paling tinggi dari ilmu jahat itu. Sekarang dia sengadia muncul di Kang Ouyang, maksudnya memang sengaja cari-cari, kalau bisa akan merajai dunia persilatan seperti tujuan suhengnya dahulu, yaitu Beng Sintong. Dan kalau para kesatria yang hadir ini sudah dibikin ke-9, kemudian ia pun akan mencari Teng Hiao Lan untuk bikin perhitungan. Kata-kata yang jika yang galak dan kasar itu tentu tidak dapat diterima oleh En Chiao sebagai salah sepihak yang berkepentingan dalam pertarungan ini. Segera ia pun berdiri dan angkat bicara, di pihak kalian yang hadir harus juga tidak sedikit. Kenapa kau dapat mengatakan kami akan main keroyok? Daulu suhengmu telah kumpulkan begundalnya dan bikin rusuh dunia persilatan, akhirnya nama busuk dan orangnya mati, hal itu adalah hasil perbuatannya sendiri, emangnya kau hendak salahkan siapa? Daulu aku tiada sempat ikut hadir di Jianti Yang Peng untuk menyaksikan ilmu sakti suhengmu, hal itu sampai sekarang aku masih merasa gegetun. Untung dia punya siulo imsat keng masih berhasil diakinkan oleh sutenya, kebetulan aku dapat minta belajar saja kepada yang Sian Seng. Ternyata En Chiao juga tak tak mau kalah garangnya, secara terang-terangan ia malah menantang langsung kepada yang Jik Hu. Jika In Lung Hiong Su dibelajar kenal, itulah paling baik, sahut Jik Hu. Tep sebelum ia maju ke kalangan, tiba-tiba seorang laki-laki telah mendahuluinya maju dan berseru, tua bangka ini berani omong besar, biar aku yang menghadapinya daulu. Yang Sian Seng, kau dan Awiyang Cheng Chu adalah pimpinan pertandingan ini, masakah ada pimpinan yang maju lebih dulu? Hendaklah kau memberi kesempatan kepada kawan-kawan yang ikut hadir ini untuk mencurahkan sedikit tenaga. Sambil berkata ia terus maju ke tengah. Segera semua hadirin mengenali orang ini adalah seorang begal besar di kalangan Kang Gou, namanya Su Chiam, berjuluk Sei Jin Kui, Sisi Jin Kui. Selakanya, majunya Su Chiam ternyata tidak disambut, apalagi digubris oleh En Chiao, bahkan meliriknya saja tidak. Sudah tentu Su Chiam serta runyam dan malu karena dibiarkan berdiri di tengah-tengah gelanggang seorang diri. Selagi dia hendak mengumbar rasa gusarnya itu, tiba-tiba In Hing sudah tampil ke muka. Kata pemuda itu dengan nada mengejek, Huh, kau ini kutu busuk apa, berani kau menantang ayahku? Tapi supaya kau tidak malu, biarlah tuan kecil memberi hajaran sedikit padamu agar matamu bisa melek. Keruan Su Chiam menjadi murka, bentaknya, kurang ajar, anak ingusan juga berani umbar kata-kata sombong. Ini, lihat senjata. Ia memakai sebatang kik, yaitu senjata berbentuk tumbak dengan tambahan mata pisau melengkung di bagian ujungnya. Segera ia menusuk. Tapi terdengar terang sekali, In Hing telah menangkis dengan golok emasnya yang tebal. Su Chiam berjuluk Si Jin Kui dengan sendirinya permainan senjata kik itu cukup lihai, kik adalah senjata terkenal yang dipakai Si Jin Kui, itu panglima besar di jaman Tong, maka sekali gebrak saja segera ia tahu tenaga In Hing jauh lebih kuat daripada dirinya. Ia terkesiap dan cepat berganti jurus serangan lagi, mendadak tumbaknya itu memutar ke samping mendadak dengan gerakan likong si Aciok. Likong memanah batu, cepat sekali ia menusuk pula dari samping. Ketika In Hing hendak menangkis ke bawah dengan goloknya, mendadak Su Chiam turunkan tumbaknya terus menyabat. Namun L.N. Hing sempat melompat ke atas, berbareng goloknya membacok ke atas batang tumbak musuh. Permainan golok In Hing sebenarnya juga sesuatu ilmu tunggal dari dunia persilatan, tapi pertama ia masih terlalu muda, pengalaman kurang kedua, sejak kecil ia lebih giat melatih Tai Li Kim Kong Klang, ilmu pukulan D.G.N. telapak tangan, bertenaga raksasa, dalam hal ilmu golok tidak terlalu diperhatikan sebagai ilmu pukulannya itu. Sebab itulah dalam pertandingan bersenjata, kalau ketemukan lawan sebagai Su Chiam yang banyak pengalamannya, mau tak mau ia mesti bertahan saja dan terdesak di bawah angin. Sampai suatu ketika, mendadak Su Chiam mementak sekak, lepas senjata. Tak kala itu In Hing sedang membacok dengan goloknya, tapi mendadak tumbak Su Chiam membalik ke atas juga, ujung tumbak itu mengarah pergelangan tangan In Hing yang memegang golok itu. Dalam keadaan demikian mau tidak mau In Hing memang terpaksa harus lepas tangan. Maka terdengarlah suara terang-terang, golok itu tercongkel tumbak lawan dan terpental pergi. Sudah tentu Awuyang Pek Kho dan kawan-kawannya menjadi senang demi melihat babak pertama jago mereka sudah menang lebih dulu, serem tak mereka bersorak memuji. Tak terduga baru saja mereka bersuara, mendadak terdengar In Hing juga menggertak sekali, tangannya membalik dan mencengkeram ke depan, tahu-tahu tumbak kek yang belum sempat ditarik kembali oleh Su Chiam itu telah kena dipegang olehnya dengan kencang. Jadi tumbak Su Chiam itu luput menusuk tangan In Hing, sebaliknya malah kena dipegang. Keduanya menjadi saling bertot dan seketika susah terlepas. Sungguh gusar Su Chiam tak terkata, dengan wajah merah padam ia berteriak, kau ini apa-apaan? Sudah terangkalah, masih men belut dan mau rampas senjata orang? Huh, siapa yang kalah sahut In Hing dengan menjengek? Lihatlah aku mengalahkan kau dengan bertangan kosong, dan inilah baru dapat dinamakan kepandayan sejati. Bertanding silat harus merobohkan pihak lawan baru dapat dianggap menang, apakah kau sangka aku tidak tahu aturan? Su Chiam menjadi bungkam oleh debatan itu. Tapi ia pun tidak ingin senjatanya direbut lawan, maka sedapat mungkin ia bertahan mati-matian. Ketika In Hing mengerahkan tenaga sepenuhnya, mendadak ia membentak lagi, lepas tangan. Benar juga, di bawah tekanan tenaga kedua orang yang hebat, krak, mendadak tumbak Su Chiam itu patah, menyusul In Hing terus menghantam pula dengan Tai Lik Lin Kong Chiang dari keluarga In yang terkenal di buling itu, keruan Su Chiam tidak sanggup menangkis, ia kena dihantam sehingga mencelat pergi. Lekas-lekas kawan-kawan di pihaknya, yaitu Jing Hai Sembe, tiga saudara B dari Jing Hai, berlari maju untuk menyambuti tubuh Su Chiam yang jatuh dari udara itu dan dengan demikian terhindarlah dia dari mati terbanting. Namun begitu ia pun sudah terluka parah dan wajahnya pucat sebagai mayat. Jing Ha Sembe atau tiga kuda dari Jing Hai ini adalah tiga saudara sekandung. Toako bernama Bel Yang, Jiko bernama Be Chun dan adik ketiga bernama Bea, umur ketiganya Mak Naming-Mak Naming cuma terpaut satu tahun. Sejak kecil mereka melatih silat bersama sehingga jadi sejurus ilmu pedang yang disebut Sem Chai Kiam Hoat, ilmu pedang Tridaya, setiap kali berhadapan dengan musuh, tidak peduli jumlah berapa orang musuh tentu mereka bertiga maju bersama. Maka sesudah mereka selamatkan Su Chiam, segera mereka menantang pihak In Chiao. In Chiao kenal peraturan bertanding ketiga saudara Bea itu, diam-diam ia memikir, Sem Chai Kiam Hoat dari ketiga saudara Bea ini tidak boleh dipandang enteng, walaupun pihak sini banyak terdapat orang pandai, tapi kalau mesti memilih tiga orang yang sekiranya bisa bekerja sama seperti mereka, untuk inilah rasanya akan susah. Tengah In Chiao ragu-ragu, tiba-tiba terdengar Han Soan telah berseru kepada istrinya, teman tua, hayolah maju, tunggu apa lagi? Orang selamanya bersaudara, dan kita juga dapat bersuami istri, bukan? Cis, dikala mau berkelahi baru kau ingat pada istri Omel Han Toan Yo dengan tersenyum. Diam-diam In Chiao merasa geli, pikirnya, Ya, aku benar-benar sudah pikun, mengapa aku tidak ingat kepada mereka suami istri ini? Dalam pada itu Han Soan dan istrinya sudah lantas maju ke tengah kalangan. Han Soan adalah Chong Piao Tao, pemimpin umum perusahaan pengawalan Tin Wan Piao Kiok di Kota Raja, namanya cukup terkenal. Sedang istrinya juga tersohor di Kang Ho dengan julukan Tia Tuan Yang, yaitu bentuk senjata rahasianya yang menyerupai merpati terbuat dari besi. Melihat pihak lawan yang maju adalah Han Soan bersama istrinya, mau tak mau Jing Hei Sembe agak kenar juga. Tapi mereka biasanya sangat congkak dan tidak gampang mengalah, apalagi mereka pun mendengar bahwa Han Soan bersama istrinya pernah dilukai Yap Tiong Xiao, maka mereka menduga kepandai Han Soan berdua mungkin cuma omong kosong dan terlalu dibesar-besarkan orang Kang Ho saja. Segera Beli yang mendahului angkat pedangnya dan memberi hormat, lalu berkata, kalau Han Chong Piao Tao suami istri sudi memberi petunjuk sungguh kami merasa beruntung sekali. Hektometer, Tin Wan Piao Kiok kami sudah lama bangkrut dan tutup pintu, hendaklah kau jangan menyindir temanku yang tua bangka ini, jengek honto anio. Pendek kata, jika mau berkelahi, hayolah lekas mulai dan tidak perlu banyak bie kera. Ah, hendaklah nyonya Han jangan salah paham, sahut Beli yang dengan tertawa. Tapi adiknya, Bea, yang berwatak berangasan sudah tidak kesabaran lagi, segera ia memaki, Huh, Tin Wan Piao Kiok kalian sudah bangkrut, apakah kalian lantas hendak lampiaskan dendamu pada kami? Ini, lihat senjata dan terus saja ia menusuk lebih dulu ke arah honto anio. Ya, memang betul harus salahkan kami sendiri yang tidak becus, tapi meski kami tidak mampu menaklukan harimau, paling sedikit masih mampu menyembelih sapi dan membantai kuda sahut honto anio dengan tidak kurang getasnya. Dengan kuda ia hanak mengejek ketiga saudara si Bea itu, Bea sama dengan kuda. Sambil menjawab, dengan tidak kurang sigapnya segera honto anio lantas menangkis juga dengan tongkatnya, menyusul ia terus menggeser ke samping Bea, golok di sebelah tangannya kontan balas membabat, dengan gerak tipusin leong tiausiu, naga sakti berpaling kepala, segera iga Bea diarahnya. Tapi lantas terdengar suara senjata mendering, dua batang pedangnya Bea liang dan Bea cun berbareng lantas menyerang dari kedua sisi. Awas, teman tua seru Han so'an, berbareng goloknya terus menangkis serangan Bea liang. Sedangkan honto anio juga lantas memutar goloknya ke belakang, terang serangan Bea cun kena ditangkis niya juga. Malahon dikala goloknya itu diputar ke belakang, sekalian ia telah sabat ke arah Bea sehingga lengan bajunya tersayat sepotong. Untung bagi Bea kalau tidak keburu dibantu saudaranya, bukan mustahil golok honto anio sudah bersarang di lambungannya. Keruan Bea terkejut sampai berkeringat dingin. Baru sekarang dia kenal nama Han so'an suami istri itu memang bukan omong kosong orang kangong saja, maka mereka pun tidak berani memandang enteng pula, segera mereka pasang kembali barisan pedang mereka dengan rapat. Kalau mereka bertempur dengan satu lawan satu sebenarnya kepandaian mereka tidak terlalu tinggi. Tapi kalau mereka bertiga maju sekaligus dan memainkan barisan pedang semtiai kiam hoat, maka lihainya berlipat ganda. Maka tertampaklah mereka telah bekerja sama dengan sangat rapat, serang serentak, mundur berbareng, ganti tempat dengan teratur, bukan saja menyerang dengan sangat hebat, bahkan bertahan juga sangat kuat. Tapi dengan berdiri mungkur, punggung menghadap punggung. Han so'an suami istri juga dapat mainkan golok mereka yang panjang dan pendek itu dengan sama kuatnya. Sesudah beberapa puluh jurus, kedua pihak masih tetap sama kuat dan susah menentukan unggul dan asor. Di pihak Han so'an mestinya menang angin dalam hal menyerang, tapi Han to'an yu pinjang sebelah kakinya sehingga gerak-geriknya kurang lincah. Ia harus mengandalkan bantuan tongkat untuk menyerang menjadi kurang lepas, sebab itulah meski menang serangan, tapi susah memperoleh kemenangan. Sebaliknya di pihak Jing Hei Sembe itu, Bel Yang, si kakak tertua, ilmu silatnya paling tinggi, orangnya juga paling sabar dan pandai berakal. Ketika melihat sesuatu kelemahan musuh, mendadak ia bersuit sekali untuk memberi tanda kepada saudara-saudaranya, serentak Becun dan Beha lantas merangsang dari kedua sisi, sedang Bel Yang sendiri terus menerjang bagian tengah dan pedangnya lantas membacok. Di samping itu Becun telah tangkis goloknya Han So'an dan Beha tangkis goloknya Han To'an yu. Meski kalau satu lawan satu kedua saudara Be itu tentu bukan tandingan Han So'an suami istri, tapi kalau untuk menangkis satu kali saja tentu mereka masih jauh dari sanggup. Dan Bel Yang justru inginkan kesempatan baik ini. Segera ia menerjang bagian tengah, dengan demikian paling tidak ia akan dapat mengacaukan benteng pertahanan kedua suami istri itu sehingga mereka terpaksa akan terpisah untuk bertahan sendiri-sendiri. Benar juga, dengan bacokan Bel Yang yang mengarah garis tengah pertahanan Han So'an berdua itu, karena tidak sempat menangkis, terpaksa Han So'an berdua harus melompat pergi untuk menghindar. Dengan care punggung menghadap punggung itu, sebenarnya Han To'an nya mesti mengandalkan lindungan sangg suami agar dapat melancarkan serangan-serangannya. Tapi kini sekali terpisah, seketika punggungnya menjadi tempat kelemahannya, apalagi gerak-geriknya tidak leluasa sehingga hal ini memberi kesempatan bagi musuh untuk menyerang. Benar juga, dengan cepat luar biasa mendadak Bel Yang menggertak lagi sekali, serentak ke Liga Saudara B itu terus menerjang semua ke arah Han To'an nya. Pedang B Cun dan B C A menusuk kedua belah iga Han To'an nya, sedang Bel Yang segera menusuk punggung Nyonya tua itu. Justru pada detik menentukan itu, mendadak tongkat Han To'an nya memutar dan dilepaskan secepat kilat sehingga pedang B Cun dan B A terbentur menceng. Tapi karena kehilangan sandaran, Nyonya tua itu pun lantas jatuh tersungkur. Bel Yang sangat girang, kesempatan itu tak disiasiakan olehnya segera tusukannya itu diteruskan ke punggung Nyonya itu. Diam-diam para penonton berkhawatir bagi jiwa Han To'an nya yang tampaknya segera akan melayang. Tak terduga dalam sekejap itulah, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang mengerikan, tahu-tahu Jing Hai Simbe telah roboh terkulai semua di tanah dengan mandi darah. Kiranya di saat melemparkan tongkatnya tadi, berbareng Han To'an nya hamburkan juga MG, senjata gelap, andalannya yang terkenal, yaitu Tiat Wan Yang. Sebenarnya Jing Hai Simbe juga tahu kelihayan senjata rahasia Nyonya tua itu. Tapi mereka melihat Nyonya itu sebelah tangan memegang golok dan tangan lain memegang tongkat, untuk menyerang dengan MG terang tidak sempat, pula mereka pun terlalu mengagulkan barisan pedang mereka yang iihai, lebih-lebih di saat Han To'an nya kelihatan sudah roboh, dengan sendirinya mereka tidak pikir panjang tentang kemungkinan-kemungkinan lain. Siapa tahu gerak tagan Han To'an nya itu secepat kilat, ia sengaja jatuhkan diri justru hendak memancing musuh, ia melempar tongkat, menghindar tusukan dan balas menyerang, beberapa gerakan itu sekaligus telah dilakukannya dalam waktu beberapa detik saja. Dan tahu-tahu tiga buah Tiat Wan yang telah ditimpukan ke arah musuh dari jurusan yang tidak sama, setiap senjata rahasia itu tepat mengenai sasarannya sehingga sebelah tulang dengkul ketiga saudara Betu masing-masing terpapas. Serangan kilat itu sedemikian cepatnya sehingga penonton yang mengikuti pertempuran itu pun belum sempat melihat jelas, sungguh imu menyambit MG yang luar bisa dan gemparlah seketika suasana di kalangan penonton itu. Kemudian Han To'an nya merangkak bangun dengan pelahannya kebas-kebas bajunya yang agak kotor itu, lalu menjemput kembali tongkatnya dan berkata dengan dingin, Hektometer kalian kira nenekmu ini pincang, lalu berani main gila. Sekarang aku juga suruh kalian tahu rasa bagaimana kalau kaki pincang, coba kalian masih berani menghina orang cacat tidak di kemudian hari? Semula sebenarnya Han To'an nya tiada maksud turun tangan sekeji itu. Tapi demi nampak ketiga musuh itu tidak kenal ampun padanya, bahkan anggap dia orang cacat dan gampang diincar jiwanya makanya ia menjadi gemas dan mengeluarkan senjata rahasianya yang ampuh itu untuk membalas kekejaman lawan-lawan itu sehingga tulang dengkul ketiga saudara B menjadi cacat untuk selamanya. Melihat betapa lihainya MG milik Han To'an nya itu, diam-diam para kesatria yang hadir itu sama terkesiap dan memikir, demikian lihainya nyonya ini, tapi bersama suaminya toh mereka masih dikalahkan Yap Tiong Siau, maka dapat dibayangkan betapa lihai kepandayan orang siap itu. Tapi mengapa dia tidak berani perlihatkan dirinya? Pengah para penonton saling mengebicarakan keheranan meraka itu, tiba-tiba terdengar seruan seorang, nanti dulu, Han Cong Peau Tau tunggulah aku suara itu tidak terlalu keras, tapi mendengung menggetarkan anak telinga setiap orang. Han So'an terkejut, cepat ia berpaling, ia lihat pendatang itu adalah seorang suku HWE yang kepalanya memakai kain ubel-ubel putih, tangannya panjang dan kakinya jangkung, keluar matanya bersinar, senjatanya yang berwujud sebatang toya yang aneh juga mengkilap, sekali pandang saja orang akan lantas tahu tentu orang HWE itu memiliki luakang yang tenggi. Saudara ada petunjuk apa? Segera Han So'an menanya. Aku adalah kawannya Yap Tiong Siau, kata orang HWE itu dengan acuh tak acuh. Hari ini dia absen, maka aku sengaja hendak mewakili dia, nah silakan Han Cong Peau Tau suami istri memberi petunjuk lebih dulu. Diam-diam para kesatria menjadi heran, orang ini mengaku mewakili Yap Tiong Siau Yauk tidak muncul itu, habis siapakah orang ini? Maka terdengar Han So'an telah bertanya, jikalau saudara Mgin mewakili bocah siap itu, sudah tentu kami suami istri akan menghadapi dengan hormat. Numpang tanya siapakah nama saudara yang terhormat? Orang HWE itu tersenyum, sahutnya, AKH, Cai Heorang tak ternama, Kim Jit Tan adanya. Mendengar nama Kim Jit Tan, seketika terkejutlah kesatria-kesatria yang pernah mendengar asal-usulnya itu. Kiranya Kim Jit Tan adalah jago nomor satu di antara suku HWE, biasanya terkenal sebagai Taiboh Kijin, orang kosen di Padang Pasir, dahulu waktu pertandingan di Jian Chiang Peng ia pun diundang oleh Beng Sintong agar ikut hadir. Tapi di tengah jalan ia telah kebentrok dulu dengan Teng Keng Tian dalam pertarungan. Itu Teng Keng Tian tidak dapat menangkan dia, belakangan atas bantuan Kim Siih secara diam-diam, Kang Lam lantas telah berhasil membanting dia jatuh tersungkur, karena itulah ia telah lari ketakutan dan pertandingan Jian Chiang Peng itu pun tidak jadi dihadirinya. Sebab itu pula, maka tidak banyak orang yang kenal dia, cuma saja namanya memang terkenal, sebagian besar di antara hadirin sekarang tentu pernah mendengar namanya. Begitulah jawaban Kim Jit Tan itu kedengarannya merendah, tapi sebenarnya sangat angkuh, lah menyatakan mewakili Yap Tiong Siao, katanya hendak minta petunjuk dulu kepada Hoan Soan suami istri, dibalik maksudnya itu seakan-akan hendak melibatkan dirinya dalam urusannya Yap Tiong Siao dan suruh semua musuh Yap Tiong Siao membuat perhitungan padanya saja. Apalagi ia menyatakan hendak. Minta petunjuk dulu kepada Hansun suami istri, kata-kata dulu ini menandakan betapa sombongnya, bahwa Sariah ada yang dulu tentu ada yang belakangan, jadi terang Han Soan berdua akan direbohkan dulu olehnya, maka nanti ada yang dilayaninya lebih belakangan. Keruan Han Soan suami istri menjadi naik darah, serem tak mereka menjawab, wah, kiranya adalah Kim Sian Sing, sudah lama kami mendengar namamu yang besar, beruntung Hendra dapat berjumpa, kami suami istri justru ingin, belajar kenal dengan ilmu sakti dari seorang kosin. Nah, silakan saja mulai. Dengan kedudukan Han Soan suami istri sebenarnya tidak pantas maju bersama dengan dua lawan satu, tapi sekarang mereka tidak sayang mengorbankan nama baik mereka, hal ini menandakan mereka sangat menghargai Kim Jin Tan, di samping sangat jeri juga padanya. Maka Kim Jin Tan menjawab, aku tidak tahu seluk-beluk tentang perselishan kalian dengan Yap Tiong Siao, tapi dari urayan Hong Chong Piao Tau tadi, agaknya Yap Tiong Siao yang telah berbuat salah lebih dulu kepada kalian. Tapi sekali aku sudah mewakili kawan, terpaksa aku harus memikul segala akibatnya, namun begitu aku pun harus mewakili kawan untuk menyatakan permintaan maafnya kepada kalian, untuk ini, baiklah lebih dulu aku akan mengalah tiga jurus kepada kalian tanpa balas menyerang. Ucapan Kim Jin Tan ini sangat merendah diri kedengarannya, tapi sebenarnya sangat menyinggung perasaan Hong Soan berdua. Han Po An Yo yang tidak tahan lagi, segera ia membentak. Bagus, jika kau ingin mengalah, nah, cobalah mengalah saja. Lihat senjata. Berbareng itu goloknya terus bergerak, dengan tipu Hang Hang Tian I atau burung cenderawasi pentang sayap, segera ia membabat ke depan. Oleh karena Kim Jin Tan terang-terangan menyatakan mewakili Yap Tiong Xiao, dibandingkan pertandingan dengan Jing Hei Sembe tadi sudah tentu jauh berbeda, maka sekali menyerang Han To An Yo juga tidak sungkan-sungkan lagi, ia menyerang dengan tipu mematikan dan sekaligus lengan Kim Jin Tan hendak ditabasnya. Sudah terang ia berdiri di depan. Han To An Yo, tapi di mana goloknya nyonya tua itu menyambar, tahu-tahu jejak musuh sudah menghilang, malahan mendadak terdengar suaranya Kim Jin Tan sudah berada di belakangnya. Han So An adalah Chong Piao Tau dari suatu perusahaan, pengawalan yang terkenal dan disegani, dengan kedudukannya ia harus merasa malu mengeroyok seorang bersama istrinya. Apalagi lawan, menyatakan hendak mengalah tiga jurus padanya, sudah tentu Hai ini merupakan suatu hinaan besar baginya. Sebab itulah ia sengaja membiarkan istrinya bergebrak lebih dulu, maksudnya jika seng istri benar-benar kewalahan barulah dia akan maju membantu. Tak terduga gerakan Kim Jin Tan itu teramat cepat, serangan Han To An Yo yang cepat itu sampai ujung bajunya saja tidak tersenggol atau berbalik Kim Jin Tan tahu-tahu sudah memutar ke belakangnya. Keruan Han So An terkejut. Meski Kim Jin Tan telah menyatakan akan mengalah tiga jurus, tapi mau tidak mau ia harus menjaga kemungkinan segala perubahan musuh yang mendadak, siapa tahu kalau istrinya lantas dicelakai begitu saja tanpa menghiraukan janji segala. Karena itulah, tanpa pikir lagi segera Han So An lantas melompat maju juga terus menabas. Ilmu golok Han So An sudah tentu lebih hebat daripada istrinya, apalagi dia tidak cacat sesuatu, dengan sendirinya gerak-geriknya menjadi lebih gesit dan cepat. Tabasannya itu sangat cepat lagi ganas dan mengincar bagian iga yang mematikan pulau. Wah, celaka demikian Kim Jin Tan telah berteriak dan mendadak tubuhnya mendak terus berputar pergi dan tabasan Han So An itu persis menyambar lewat di atas kepalanya sehingga mengenai tempat kosong. Setelah menghindarkan serangan itu, lalu Jin Tan berdiri tegak kembali sambil menghela nafas lega dan berkata, Untung, tidak kena. Melihat lawan sengaja hendak menggoda mereka, keruan Han So An suami istri menjadi murka, serentak mereka merangsang maju, sepasang golok mereka membacok bersama. Tipu serangan ini disebut siang zuhap bik, golok duitungga, lihainya tidak kepalang. Maka tertampaklah dua sinar putih gemerlapan dan mendadak bergabung menjadi satu terus menyambar ke atas kepala Kim Jin Tan, dari berbagai penjuru seakan-akan Kim Jin Tan sudah terkurung rapat, kemanapun dia menghindar pasti akan terkena bacokan itu. Para penonton menjadi tegang juga sehingga menahan nafas. Tapi mendadak terdengar suara terang-tering dua kali, sudah terang kedua batang golok Han, So An suami istri itu sudah mengenai sasarannya, namun entah mengapa, tahu-tahu Kim Jin Tan mengebaskan lengan bajunya dan orangnya. Sudah lolos keluar dari garis kepungan dengan tidak terluka sedikitpun. Kiranya kedua tangan Kim Jin Tan itu diselubungkan di dalam lengan baju, diam-diam ia kerahkan lekangnya dan mengebas ke atas dengan lengan baju itu untuk mementalkan tenaga serangan Han, So An berdua, suara nyaring itu adalah kedua golok Han, So An suami istri yang saling bentur sendiri. Serangan ini tak dihindari oleh Kim Jin Tan, ia hanya mengelakan tenaga serangan itu sehingga bacokan Han, So An berdua luput, tapi ia pun tidak balas menyerang sehingga tidak melanggar janjinya dan tetap telah mengalah tiga jurus dengan tepat. Waktu Kim Jin Tan periksa lengan baju sendiri, ia lihat di atasnya terdapat bekas goresan golok yang samar-samar, diam-diam ia pun terperanjat. Coba kalau mula-mula mereka sudah menggunakan serangan, bergabung seperti barusan, maka dalam tiga jurus ini tentu dirinya susah menyelamatkan diri, demikian pikirnya. Sebaliknya Han So An suami istri juga tidak kurang kagetnya. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sudah ternama, sesudah dalam tiga diurus tidak dapat mengapa-apakan lawan, sepantasnya mereka harus mengaku kalah. Tapi Han To An Yo berwatak sangat keras, lawan juga ialah menyatakan mewakili Yap Tiong Sio dengan segala akibatnya sudah tentunya Tua ini pun tidak mau kalah pamor, segera ia berseru dengan penuh dendam, teman Tua, hayolah kita pasrah nasib kita. Dan sekali tongkatnya melangkah ke depan, segera tubuhnya terapung ke atas dan golok di lain tangan lantas membacok. Sudah tentu Han So An tidak dapat membiarkan seng istri maju sendirian, terpaksa ia pun membarengi dengan serangan yang sama. Cuma saja berlawanan jika istrinya membacok dari atas, adalah dia membabat bagian bawah musuh. Sarangan atas dan bawah ini sudah terang hebat sekali. Kalau terima tanpa membalas adalah kurang sopan, sekarang harap maafkan aku tidak sungkan-sungkan lagi seru Kim Jip Tan. Segera ia putar Toyanya, tangannya memegang bagian tengah Toya dan ditegakkan dengan gaya Kitian, Hoa Teh, tunjuk langit dan berdiri di bumi, ujung Toya bagian atas membentur goloknya Han To An Yo, sedang ujung Toya bagian bawah buat menelati serangan golok Han So An. Dan aneh juga, pada saat itulah, berbareng Han So An suami istri merasakan suatu arus tenaga yang maha kuat seakan-akan sedang membetot golok mereka, tahu-tahu kedua batang golok mereka telah tersedot di atas Toya aneh milik Kim Jip Tan itu, meski bobot kedua golok itu cukup berat, tapi sekali terlengket di atas Toya lantas tidak jatuh lagi. Karena kehilangan golok, segera Han To An Yo mengeluarkan ilmu simpananannya lagi, sekali ia tegakkan tongkatnya, tubuhnya terus berjumpalitan ke belakang, dan sebelum kakinya menyentuh tanah kembali, dua pasang tiatuan yang sudah lantas disambitkan ke depan. Sekali ini senjata rahasianya melulu incar seorang musuh saja, maka caranya menjadi lebih aneh dan bagus, dua pasang tiatuan yang terbagi dari empat jurusan, sepasang yang mengarah bagian atas mengincar pipah kutik kanan-kiri pundak musuh, sedang sepasang tiatuan yang yang menyambar ke bawah masing-masing mengincar tulang dengkul. Dengar, serangan MG yang hebat ini, biarpun orang yang paling mahir menangkap senjata rahasia juga susah sekaligus menyambut serangan dari empat jurusan itu, kecuali kalau dia mempunyai empat tangan. Tapi sungguh aneh, Kim Jip Tan hanya putar sekali toyanya yang aneh itu, seketika toyanya itu seperti mengeluarkan daya sedotan yang kuat sehingga kedua pasang tiatuan yang yang disambit honto anio itu berganti arah dan menyambar ke atas toyanya aneh itu dan tersedot semua di atasnya, jadi nasibnya mirip kedua batang golok tadi. Kim Jip Tan terbahak-bahak, Ia lepaskan kedua batang golok dan kedua pasang tiatuan yang itu, lalu diserahkan kembali kepada Han Soan Suamisteri, katanya, Terima kasih atas kesudian mengalah kalian. Mestinya honto anio hendak menolak, tapi gagang golok sendiri sudah disodorkan sampai di tangannya, kalau ia menolak lagi, tentu akan kurang sedap dipandang orang. Maka terpaksa ia menerimanya kembali dengan rasa bimbang. Segera Coan Cotek tampil ke muka dan menyeret mundur Han Soan berdua, katanya menghibur, kalah atau menang adalah soal biasa dalam pertempuran, buat apa mesti dipikirkan? Kalian suami istri juga sudah menang satu babak, kalau sekarang kalah juga boleh dikata seri. Kiranya Coan Cotek khawatir Han Soan suami istri menjadi putus asa karena kekalahan mereka itu dan mungkin lantas berpikir cupet dengan membunuh diri dan sebagainya, maka ia sengaja hendak membesarkan hati mereka. Honto anio diam saja atas bujukan kawan itu, sebaliknya Han Soan tampak lebih tenang, sahutnya dengan tawar, ini tidak menjadi soal, kedatangan kami hari ini memangnya juga tidak pernah pikirkan akan pulang lagi dengan hidup. Cotek terkejut oleh jawaban itu, ia khawatir kedua orangnya akan maju lagi untuk mengadu jiwa, tapi dilihatnya mereka toh ikut mundur bersama dia, maka ia pun merasa legala sangka ucapan Han Soan itu hanya terdorong oleh rasa menyesalnya karena mengalami kekalahan, ia tidak tahu bahwa diam-diam di dalam hati Han Soan sudah mengambil suatu keputusan yang tertentu. Sementara itu Kim Jetan masih tetap berdiri di tengah kalangan dan belum mau mengundurkan diri. Diam-diam Min Chiao memikir, meski kawan yang datang membantu aku sangat banyak, tapi mungkin tiada lagi yang dapat renelawannya boleh jadi terpaksa aku sendiri yang harus maju untuk menghadapinya. Dan baru dia hendak berbangku dari tempat duduknya, tiba-tiba terdengar Kim Jetan sedang berseru lantang. Perkataan Cho Am Pangcu memang tepat, kalah atau menang adalah soal biasa dalam setiap pertempuran, kenapa mesti dipikirkan secara mendalam? Kang Lai Hiap, dahulu orang Shi Kim ini telah pernah mendapat petunjukmu, sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa pula di sini, apakah Kang Tai Hiap masih sudi memberi petunjuk-petunjuk lagi? Sehabis mengalahkan Hon So An suami istri, sebenarnya Kim Jetan hendak langsung menantang In Chiao, tapi demi mendengar perkataan Cho An Chotek tadi, ia sangka orang Shi Cho An itu sengaja hendak menyindir kejadian dia dikalahkan Kang Lem dahulu, dengan mendongkol maka ia lantas menantang Kang Lem dan menunda maksudnya menantang In Chiao. Keruan Kang Lem garuk-garuk kepala, sahutnya kemudian. Ah, apakah kau maksudkan diriku maklum, selamanya ia tidak pernah dipanggil sebagai Tai Hiap, pendekar besar. Oleh siapapun juga maka sesudah selesai Kim Jetan bicara barulah dia paham yang dimaksudkan adalah dirinya. Maka Kim Jetan telah berkata pula, Ya, Kang Tai Hiap apakah kau tidak sudi memberi petunjuk lagi? Ai, ai, Tai Hiap apa segala? Aku ini hanya Tai Hiap gandungan kau tahu tidak sahut Kang Lem dengan tersenyum getir, tapi kalau kau berkeras ingin mengajak main-main padaku, Ya, terpaksa. Belum lagi lanjut ucapannya, mendadak Kang Hei Tian telah berdiri dan menyelatia, biarlah anak mewakili kau saja. Maka cepat Kang Lem ganti haluan dan meneruskan ucapannya, Ya, terpaksa aku suruh puteraku untuk belajar kenal dengan kepandayanmu yang lihai. Aku sendiri sudah tua, badanku ini sudah keropos dan sudah tentu tidak kuat berkelahi lagi. Semua kepandayanku sudah kuajarkan kepada puteraku ini, jika kau dapat mengalahkan dia, maka aku pun akan mengaku kalah dengan rela. In Chiao cukup kenal ilmu silat Kang Hei Tian jauh lebih tinggi daripada bapaknya. Tapi ia belum tahu bahwa Hei Tian pernah minum Tian Sim Chiao, maka betapapun ia masih khawatir, ia memberi pesan kepada Kang Hei Tian sebelum pemuda itu melangkah maju, hendaklah hati-hati kepada toyanya yang aneh itu, toyanya itu ada sesuatu yang tidak beres. Jangan khawatir, tiba-tiba Kang Lem menyela dengan tertawa. Senjata yang digunakan Hei Tian adalah Kai In Pok yang pemberian Kim Tai Hiap, dalam hal senjata tentu dia tidak kalah hebatnya. Sebaliknya Kim Jet Tan menjadi mendongkol melihat Kang Lem cuma menyuruh puteranya yang maju untuk menandingi dirinya, ia anggap Kang Lem sengaja menghina padanya. Tapi ia pun cukup cerdik, segera terpikir olehnya bahwa setiap ayah di dunia ini tentunya juga cinta pada puteranya, kalau tidak yakin akan dapat melawan, tidak mungkin Kang Lem suruh puteranya menghantarkan, nyawa padaku. Sebenarnya ia tidak memandang sebelah matuk kepada Kang Hei Tian, tapi demi terpikir demikian, seketika ia tidak berani memandang enteng lagi. Ketika sudah berhadapan, ia lihat Kang Hei Tian gagah perkasa, kedua matanya bersinar diam-diam ia pun terkesiap, pakirnya, usia bocah ini masih sangat muda dari mana bisa memperoleh didikan lewekang setinggi ini. Waktu ia melihat pedang yang tergantung di pinggang Hei Tian samar-samar mengeluarkan cahaya, segera Jep Tan mengenali senjata itu adalah Kai In Pok Yam yang dahulu pernah dipakai Kim Si Ih, keruan ia tambah kaget. Segera ia tanya Helian, kau pernah apanya Kim Si Ih? Mengapa pedangnya bisa berada padamu? Lebih dulu Kang Hei Tian memberi hormat, lalu menjawab, Kim Tai Hiap bukan lain adalah guruku sendiri. Diam-diam Kim Jit Tan menjadi ragu-ragu, kiranya adalah muridnya Kim Si Ih, pantas Kang Lem berani menyuruh dia maju ke gelanggang. Rupanya hari ini Toya Kukip Sing Pang akan ketemukan batunya. Kim Sing Pang atau Toya penyedot bintang milik Kim Jit Tan itu adalah buatan dari besi semirani yang dapat menyedot segala macam logam tapi cahaya in po kiam yang digunakan Kang Hei Tian itu bukan buatan dari logam, tapi adalah gemblengan dari kemala dingin yang diketemukan di dasar lautan, tipisnya seperti kertas, tapi tajamnya tidak kepalang, Kip Sing Pang boleh dikata tidak berkutik bila ketemukan pedang mesti kacai in po kiam iu. Begitulah meski Kim Jit Tan agak jeri, tapi sebagai kaum angkatan tua, betapapun ia harus menjaga kehormatannya, maka katanya kemudian, wah, kiranya adalah muridnya Kim Tai Hiap. Sudah lama aku mengagumi pedang pusakannya ini adalah benda mestika yang ia yang ada bandingannya di dunia ini, hari ini beruntung dapat berkenalan, harap Kang Xiao Hiap lantas keluarkan pedangmu agar aku dapat melihatnya. Tapi Kang Hei Tian tetap menjawab dengan penuh homat, katanya, Wampu justru ingin minta belajar kepada Cian PWE, mana Wampu berani menisen jesita di hadapanmu. Lalu ia pun berdiri dengan tenang dalam sikap sebagai kaum muda yang menghormati angkatan tua. Kiranya maksud tujuan Kang Hei Tian maju ke kalangan ini selain hendak menaikan nama baik ayahnya, di samping itu ia mempunyai maksud lain pula lah pernah mendengar cerita suhunya bahwa Kim Jit Tan ini adalah seorang aneh di dunia persilatan, dalam hal Mewet Kang mempunyai peyakinan yang lain daripada yang lain, tindak tanduknya juga tidak menentu di antara kaum jahat dan kaum kesatia, tapi adalah seorang laki-laki yang tulus. Kemudian dia dengarnya pula Kim Jit Tan mengaku sebagai kawannya Yap Tiong Xie Yeu, hal ini menimbulkan lebih banyak lagi simpatiknya Kang Hei Tian, sebab itulah ia sudah ambil putusan akan berlaku sungkan, padanya kalau LN Chiao yang bergebrak dengan Kim Jit Tan tentu akan terjadi banjir darah, makanya ia lantas mendahului maju. Begitulah maka Kim Jit Tan telah terkejut, pikirnya, wah, benar-benar satu bocah yang tidak kenal tingginya langit, masakah berani melawan Toyaku dengan bertangan kosong? Tapi hal ini pun cocok pula dengan harapannya, segera ia ketawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, benar-benar anak murid pendekar besar yang ternama, nyatanya memang punya perbawa yang lain daripada yang lain. Bagus, bagus. Maka biarlah aku pun coba-coba beberapa jurus dengan bertangan kosong padamu. Segera ia pun selipkan Toyanya yang aneh itu diikat pinggang belakang, lalu pasang kuda-kuda dan menantikan serangan Kang Hei Tian. Tak terduga Kang Hei Tian juga diam saja, malahan katanya dengan tersenyum, ah, mana wampu berani berlaku kurang ajar, silakan Chiampo saja menyerang dulu tiga kali. Apa katamu? Kau juga akan mengalah tiga jurus padaku, tanya Kim Jit Tan dengan tercengang. Hahaha. Bukankah tadi kau sendiri yang memberi contoh pada anakku, maka kau pun tidak perlu sungkan-sungkan. Demikian Kang Lem menyambungnya dengan tertawa. Ehem, bagus, bagus puji Kim Jit Tan. Memang ayah harimau tidak nanti melahirkan anak anjing. Guru pandai tentu juga mengeluarkan murid didik yang lihai. Biarlah aku akan memenuhi keinginanmu saja. Lalu tangan kirinya terangkat ke samping, menyusul lantas menolak pelahan-lahan ke arah Kang Hei Tian. Waktu itu Kang Lem lagi merasa senang karena dipuji oleh Kim Jit Tan sebagai ayah harimau, tak terduga mendadak. Tertampak Kang Hei Tian lantas tergeliat dan hampir roboh. Keruan ia kaget. Kiranya serangan Kim Jit Tan itu kelihatannya sangat lambat, tapi sebenarnya membawa tenaga sedotan yang maha kuat. Sama sekali Kang Hei Tian tidak menduga akan tenaga pukulan lawan yang aneh itu dan sebelumnya tidak siap-siaga, maka hampir-hampir terseret oleh tenaga sedotan itu, untung ia sempat menarik diri, walaupun terlepas, tapi tidak urung juga tergeser satu langkah. Sebaliknya Kim Jit Tan juga terkejut katanya di dalam hati. Aneh benar, usianya masih sangat muda, mengapa memiliki tenaga dalam sekuatnya ini? Sebelumnya meski dia sudah dapat melihat Kang Hei Tian pasti memiliki luakang yang tinggi, tapi betapapun ia anggap usia Hei Tian masih terlalu muda, betapapun tingginya juga takkan melebih dinya. Pertama ia merasa sayang kepada pemuda itu, kedua tidak ingin mengikat permusuhan dengan Kim Si Ih, makanya pukulannya tadi hanya digunakan tujuh bagian tenaganya saja malahan ia masih khawatir kalau Kang Hei Tian takkan tahan. Siapa duga sesudah kehilangan imbangan badan, kemudian Kang Hei Tian masih dapat melepaskan diri dari tenaga tarikanmu. Dan baru sekarang Kim Jit Tan tahu bahwa wekang Hei Tian bahkan masih di atasnya dan tidak di bawahnya. Setelah dapat menjajal kekuatan Kang Hei Tian, maka untuk serangan kedua dan ketiga Kim Jit Tan sudah lantas mengerahkan segenap tenaganya, beruntun-runtun ia melontarkan pukulan dasyat dengan cepat. Namun sekarang Kang Hei Tian juga sudah siap sedia, ia kerahkan ilmu pelindung badan dan menggunakan langkah Tian Lopo Hoat, tampaknya pukulan Kim Jit Tan hampir-hampir kena sasarannya tapi tahu-tahu Hei Tian sedikit berkelit atau menggeser dan orangnya sudah terluput dari serangan. Bagus, memang guru pandai tidak punya murid bodoh puji Kim Jit Tan. Nyata didikan Kim Tai Hiap memang tidak mengecewakan. Wekang dan ginkang serba komplit. Seharusnya aku akan mengaku kalah, tapi kesempatan baik ini susah dicari, aku masih ingin belajar kenal dengan ilmu sakti ajaran Kim Tai Hiap yang lain. Ah, Chiampo terlalu merendah diri, sahut Hei Tian. Sedang dalam hati ia sudah ambil keputusan akan memberi tabrakan yang lebih hebat agar lawan mau mundur dengan sukarlah. Maka mendadak ia pun melontarkan pukulannya untuk menyambut serangan Kim Jit Tan yang telah dilacarkan lagi. Plak, kedua orang sama-sama terkejut demi kedua tangan saling beradu. Kang Hei Tian merasa tangan lawan panas sebagai api, tenaga dalamnya serasa susah ditahan dan hampir-hampir disedot lawan. Pantas suhu mengatakan luwekang orang HWE ini sangat aneh, nyata memang lain daripada yang lain, demikian pikirnya. Sebaliknya Kim Jit Tan juga terkesiap dan ragu-ragu, ia telah kerahkan tenaganya dengan semakin kuat tapi pemuda itu tetap dapat bertahan dengan tangkas. Ilmu pukulan Kip Sing Chiang, pukulan penyedot bintang, yang telah diakinkan itu seperti kehilangan daya guna di atas tubuh Kang Hei Tian, malahan pemuda itu pun tidak kelihatan balas menyerang dengan sepenuh tenaga sehingga susah untuk menjajaki sampai di mana kekuatan Hei Tian yang sebenarnya. Kiranya sesudah Kang Hei Tian Tekun melatih diri selama sebulan, oleh karena kekuatan yang diperoleh dari Tian Sim Chok itu telah bersatu dengan tenaga dasar yang memang sudah dimilikinya itu, maka ia sudah dapat menggunakan dengan leluasa. Memangnya ia pun tidak bermaksud melukai Kim Jit Tan, maka ia lantas mengikuti perubahan tenaga lawan, baik kuat maupun lemah, ia hanya mengikuti saja asal lawan tidak mampu menyerangnya, tapi juga tidak balas menyerang. Dengan keadaan saling tahan demikian, air muka Kim Jit Fatih tampak dari pucat berubah merah, dari merah berubah guram sehingga otot-otot dijidatnya sama menonjol, nyata keadaannya sudah serba susah. Sebaliknya Kang Hei Tian masih tetap tenang-tenang saja dan sedikit pun tidak bergerak. Bagi kaum ahli yang menyaksikan pertarungan ini segera dapat melihat bahwa kekuatan Kang Hei Tian sudah terang setingkat lebih tinggi daripada Kim Jit Tan. Kip Sing Ching yang diakinkan Kim Jit Tan sebenarnya sangat aneh, asal menyentuh tubuh lawan, seketika tenaga pukulannya akan terus bekerja dan mengisap tenaga lawan untuk memupuk kekuatannya sendiri. Betapa lihainya Kip Sing Chi yang hampir dapat dikatakan tidak kalah daripada Siu Lo Im Set Kengnya Beng Sintong. Kim Jit Tan sudah tekun meyakinkan selama 20 tahun dan belum lama ini baru saja mencapai pengkatan tertinggi. Hari ini dia sengaja ikut hadlir maksud tujuannya justru ingin mencari beberapa tokoh terkuat seperti In Chiao, Hoa Tian Hang dan lain-lain untuk mengetes sampai di mana kelihain ilmu pukulan yang baru selesai diakinkan itu. Terhadap Kang Hei Tian semula ia tidak ingin menggunakan Kip Sing Chi yang, tapi kemudian melihat kepandayan Kang Hei Tian tidak boleh dipandang enteng, terpaksa barulah ia mengeluarkannya. Siapa duga meski ia sudah mencoba dan mencoba lagi, bukan saja tenaga dalam Kang Hei Tian tak dapat disedot olehnya, sebaliknya tenaga dalamnya sendiri malah seperti, terhalang dan susah dimainkan, ketika dikerahkan berbalik terasa akan disedot oleh lawan malah. Keruan kejut Jeet Tan tak terhingga, pikirnya, apakah barang kali bocah ini pun sudah meyakinkan Kip Sing Chiang. Tapi untuk melatih ilmu ini sedikitnya harus makan waktu puluhan tahun, sedangkan usia bocah ini paling-paling juga belum lebih dari 20 tahun, masakah sudah memiliki kepandayan setinggi ini. Dalam pada itu semakin kuat Kim Jeet Tan mengerahkan tenaganya, semakin besar pula kerugiannya. Tenaga yang dicurahkan itu seperti air sungai yang mengalir ke laut saja, sekali sudah keluar lantas lenyap tanpa bekas. Tapi anehnya sama sekali ia tidak merasakan tenaga serangan kembali dari lawan. Begitulah Kim Jeet Tan bertambah gugup, ia hendak menarik kembali tangannya, tapi tangannya terlengket kencang-kencang dengan tangan Kang Hei Tian dan susah dibetot, semakin keras ia meronta, maka daya lengket itu semakin kencang. Keruan Jeet Tan kebuakan dan serba susah. Untung Kim Jeet Tan juga seorang tokoh ahli, sesudah gugup sebentar saja, kemudian ia pun dapat memahami sebab-musabab kekalahannya itu. Kiranya Kang Hei Tian bukan telah berhasil meyakinkan Kip Sing Chiang, juga pemuda ini tiada maksud hendak menyedot tenaga dalam lawan. Soalnya karena luakang Hei Tian lebih kuat daripada Kim Jeet Tan, tenaga yang digunakan Kang Hei Tian hanya tergantung dan mengikuti kuat dan lemahnya tenaga yang dikeluarkan Kim Jeet Tan itu. Semakin kuat Kim Jeet Tan menyerang semakin kuat pula tenaga reaksi Kang Hei Tian, sebab itulah semakin Jeet Tan meronta semakin susah melepaskan diri. Setelah dapat memahami sebab-musabab itu, pelahan-lahan Kim Jeet Tan lantas melemahkan tenaga dalamnya dari sedikit-sedikit sehingga akhirnya sama sekali tiada tenaga yang dikerahkan lagi. Dan benar juga ketika dengan enteng ia tarik kembali tangannya, dengan gampang saja sudah lantas terlepas. Namun demikian, tidak urung tenaga dalamnya juga. Titik sudah berkorban sebagian. Dengan semangat lesu kemudian Kim Jeet Tan berkata sambil tersenyum getir, banyak terima kasih atas kemurahan hati Kang Xiao Hiap, sungguh orang Shi Kim ini menyerah lahir batin. Tentang urusan di sini aku orang Shi Kim tiada muka buat ikut campur lagi. Habis berkata, segera ia pun tinggal pergi tanpa menoleh lagi. Diam-diam Kang Hei Tian agak menyesal telah merusak sebagian tenaga dalam orang Shi Kim itu, tapi di tengah orang banyak jika terang-terangan ia menyusul KM Jeet Tan dan menyatakan maaf, hal ini tentu akan membuat orang Shi Kim itu lebih-lebih kehilangan muka, maka terpaksa ia pun tidak mencegah kepergian orang. Cuma saja maksudnya hendak tanya berita keadaannya Yap Tiong Xiao menjadi gagal juga dengan perginya Kim Jeet Tan itu. Dengan terkalahkannya Kim Jeet Tan di pihak Ouyang Pek Ho Keruan pihak mereka menjadi tambah panik. Munculnya yang jika sekali ini sebenarnya ada maksud tujuan hendak menjagoi bulim kembali. Kim Jeet Tan itu dianggapnya sebagai tangan kanan kirinya bagi usahanya ini. Siapa tahu sekarang Kim Jeet Tan telah dikalahkan Kang Hei Tian dan lantas tinggal pergi tanpa pamit, keruan yang jika terkejut dan kecewa pula. Pikirnya, ilmu silat Kim Jeet Tan kira-kira sama tingkatan dengan aku, jika lau bocah ini mampu mengalahkan Kim Jeet Tan, maka mungkin juga aku bukan tandingannya, apalagi orang-orang lain. Sekarang apa dayaku untuk menghadap babak selanjutnya? Sudah tentu ia tidak mau menyerah mentah-mentah setelah memikir sejenak, segera ia pun mendapat akal segera ia tampil ke muka dan berseru. Waktu sudah berlarut, pertemuan kita hari ini memangnya adalah lantaran persengketaan antara Ouyang Cheng Chu dengan In Cheng Chu dan bukan pertandingan secara terbuka, kalau pertandingan dilanjutkan dengan sebabak demi sebabak tentu tak ada habis-habisnya dan tiada artinya pula. Maka ada lebih baik biarlah pemimpin utama dari pihak masing-masing yang segera keluar untuk menentukan keunggulan masing-masing, kira demikian akan lebih cepat diselesaikan. Aku orang Xi yang agak tidak tahu diri, maka ingin mohon In Cheng Chu suka tampil ke muka untuk memberi pengajaran? Nyata yang jika sengaja hendak mengesampingkan Kang Hei Tian, makanya langsung menantang kepada In Chiao. Memang, dengan kebesaran namanya dan ilmu silatnya yang Jin Hu di antara para hadirin itu memang hanya In Chiao saja yang sesuai untuk menandinginya. Dan karena ini, bagi orang lain menjadi tidak pernah menyangka bahwa dia sengaja hendak menghindari pertarungan dengan Kang Hei Tian, tapi semuanya menganggap dia yang merasa tidak sudi bergebrak dengan kaum muda seperti Kang Hei Tian. Hei Tian sendiri juga tidak ingin terlalu menonjolkan diri jika pihak lawan sudah tunjuk hidung minta In Chiao yang maju, dengan sendirinya ia tidak pantas untuk maju lagi. Dan sudah tentu In Chiao juga tidak mau unjuk kelemahan, segera ia menjawab dengan lantang, Bagus, memangnya aku lagi ingin belajar kenal dengan Siulo Imset Kang dari Iang Sian Sing yang terkenal di dunia persilatan ini. Sesudah berdiri, tiba-tiba ia merandek sejenak, lalu berpaling dan memberi pesan kepada putrinya, yaitu Ing Bik, Katanya Bik Ji, coba kau keluar sana untuk membantu Ibn Suheng menerima tamu yang datang terlambat. Nyata ia sudah menduga pertarungan ini nanti tentu sangat dahsyat dan tidak kenal ampun, kalau bukan kau yang mampus, tentu aku yang gugur. Ia khawatir putrinya kurang kuat menahan perasaannya bila melihat dia terluka nanti, makanya sengaja menyuruhnya keluar dengan alasan itu. Meski In Bik Ogah-Ogahan atas perintah ayahnya itu, tapi ia pun tidak berani membantah dan terpaksa keluar dengan kurang senang. Sesudah putrinya disuruh menyingkir, habis ini barulah En Chiao tampil ke tengah kalangan, lebih dulu ia angkat tangan memberi hormat dan berkata, silakan memberi petunjuk. Yang Sian Sing, Yang Jikau terbahak-bahak, sahutnya dengan sikapnya yang angkuh, kau adalah pemimpin bulim yang terkenal, sedangkan aku jelek-jelek juga pernah malang melintang di dunia kangkuh. Maka kita siapapun tidak usah mengalah dan merasa sungkan. Nah kita boleh menyerang berbareng saja. Baiklah sahut In Chiao. Habis itu, kedua orang sama-sama memutar sekali, lalu mendadak mementak berbareng dan tangan masing-masing sama-sama dihantamkan ke depan. Nyata kedua orang memang saling menyerang berbareng dan tiada seorang pun yang mengalah. Si Ulo Im Set Keng yang diakinkan yang Jikau itu sudah mencapai tingkatan yang terakhir, maka sekal pukulannya dilontarkan, seketika hawa dingin berjangkit, biarpun penonton-penonton itu duduk cukup jauh di pinggir kalangan juga merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, bagi orang yang lewekangnya kurang kuat, seketika menggigil kedinginan seperti orang demam. In Chiao yang menjadi sasaran serangan itu seketika antro tubuhnya seperti dibungkus oleh hawa maha dingin itu sehingga darah seakan-akan membeku juga. Tapi yang dia yakinkan justru adalah lewekang yang positif jadi bagaimanapun ia masih sanggup tahan. Tai Likim Kong Chi yang In Chiao boleh dikata tiada bandingannya di dunia ini, kalau melulu bicara tentang dahsyatnya tenaga pukulan, biarpun Beng Sintong hidup lagi juga belum tentu dapat melebih dia. Meski yang Jikau juga sudah menyelesaikan si Ulo Im Set Keng sehingga tingkatan tertinggi, namun kalau dibandingkan mendiang suhengnya itu betapapun tetap kalah. Maka begitu kedua tenaga pukulan kebentur, Biang In Chiao tidak tergoyah sedikitpun, sebaliknya Yang Jikau tergetar mundur sampai tiga tindak. Seketika bergemuruhlah suara sorak-sorai di antara para ksatra, lebih-lebih kenglem, ia sampai berjingkrak-jingkrak dan berseru, haha. Betapapun jahe tua memang lebih pedas. Keruan muka Yang Jikau abang hijau, dengan menahan perasaannya kembali ia melontarkan sekali pukulan lagi. Segera In Chiao menangkis pulahan taman itu, dan sekali ini Yang Jikau hanya tergetar mundur dua tindak saja. Begitulah kedua orang telah mengerahkan segenap kemampuan masing-masing, setiap kaki tangan mereka beradu, kontan lantas mengeluarkan suara gemuruh sebagai angin menderu. Hanya dalam sekejap saja kedua pihak sudah saling gebrak belasan diurus. Beberapa meter di sekitar mereka lantas terselubung selapis kabut putih, hal itu tentunya akibat hawa dingin dari pukulan Siulo Imsat Keng yang lihai itu. Melihat betapa lihainya yang diikau diam-diam para ksatria menjadi khawatir bagi In Chiao, akhirnya mereka terlongong-longong dan lupa bersorak lagi. Sesudah bergerak beberapa kali pula, tertampaklah In Chiao mulai basah keringat meski belum kelihatan ia akan lantas kalah, tapi setiap kali mengadu tangan lagi yang diikau sudah tidak terdesak mundur seperti tadi. Kiranya dalam hal tenaga dalam, betapapun In Chiao memang lebih tinggi setingkat daripada yang diikau, tapi di samping itu ia harus mengerahkan tenaga untuk menahan serangan hawa dingin dari tenaga pukulan lawan, lama-kelamaan dengan sendirinya tenaganya sudah terbuang, secebaliknya pihak lawan tidak menjadi berkurang tenaga pukulannya, lantaran ini maka keadaan menjadi berubah sehingga sekarang yang diikau yang telah menguasai lapangan. Di antara pada penonton yang ahli sekarang sudah dapat melihat bahwa kemenangan sudah pasti akan diperoleh yang diikau soalnya hanya waktunya saja, cepat atau lambat. Maka Ouyang Pek Ho telah terbahak-bahak katanya dengan sengadia, hahaha, siulo im set keng yang siang simp memang benar-benar tiada bandingannya di buing, benar-benar luar biasa. Mendengar itu sudah tentu para kesatria sangat mendongkol, terutama keng lem yang tidak tahan, segerain berkata, Hei Tian coba kau maju untuk menggantikan In Cheng Chu saja, biar iblis tua itu kenalkan kelihayan kita. Akan tetapi ia tidak memperoleh jawaban Seng Putra. Waktu diperiksa, teniata keng heriaan sudah tidak di sampingnya lagi pemuda itu entah sejak kapan sudah menyisir ke tepi kalangan dan sedang menonton dengan asiknya bersama orang lain. Dan di tengah sorak-sorai Ouyang Pek Ho tadi rernyata yang jikau juga sengaja hendak jual aksi, ia telah kerahkan siulo im set keng tingkatan tertinggi, kedua tangannya sekaligus terus dihantamkan. Seketika berjangkitlah angin lesus yang dingin minusuk tulang disertai kabut tipis dan debu pasir yang bertebalan sehingga bayangan tubuh kedua orang yang sedang bertempur itu hampir-hampir tidak kelihatan, penonton menjadi susah memberdakan siapa adanya yang jikau dan siapa in ciau. In ciau sendiri terasa sesak juga napasnya karena tekanan angin pukulan itu dengan hawa yang dingin luar biasa. Pikirnya, celaka, tidak nyana hari ini aku akan binasa di bawah tangannya yang jikhu. Dalam putus asanya segera ia menjadi nekat juga ia pikir daripada mati konyol lebih baik gugur bersama musuh. Maka ia pun mengerahkan segenap tenaganya untuk melawan dengan mati-matian. Tapi belum lagi pukulannya itu beradu dengkan tangan yang jikhu mendadak terdengar orang si yang itu sudah menjerit sekali, tubuhnya lantas terlempar pergi sebagai bola sehingga belasan meter jauhnya menyusul dari mulutnya lantas meniemburkan darah soar, namun demikian, sesudah merangkak bangun, cepat ia pun melarikan diri tanpa menoleh lagi. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga. Seketika orang-orang di pihak Wiyang Pekho termangu-mangu sebagai patung. Sebaliknya orang-orang di pihak in ciau juga terkesima sejenak tapi serentak mereka lantas bersorak gembira atas kemenangan pihak mereka. Hasil pertandingan ini tak saja di luar dugaan siapapun juga bahkan in ciau sendiri juga merasa bingung. Tadi meski dia sudah bertekad akan gugur bersama musuh, makanya melontarkan tai likim kong chiang dengan segenap tenaganya namun demikian ia sendiri sebenarnya tidak yakin akan dapat merobohkan lawannya yang tangguh itu sebab ia cukup sadar pada saat itu tenaga dalamnya sudah berkurang sangat banyak dan jauh lebih lemah daripada lawannya. Apalagi ia pun tahu pukulannya itu hakikatnya belum lagi mengenai sasarannya maka ia benar-benar tidak percaya bahwa yang jikau itu terpental oleh karena pukulannya. Habis, sebab apakah mendadak yang jikau terjungkal dan muntahkan darah, lalu ngacir? Kiranya ini adalah karya Kang Hei Tian diam-diam pemuda ini telah membantu in ciau dengan tenaga. Tutukannya yang lihai. Pada saat kedua orang itu diselubungi kabut dan debu yang bertebaran, diam-diam Hei Tian telah gunakan kehong kiam hiat, ilmu menutup dari jauh, yang sakti serta menutup yang jikbu dari jauh. Kang Hei Tian sudah berhasil meyakinkan Bu Heng Ching Gi, hawa murni tanpa wujud, yang kuat, maka sekarang dapat digunakannya dengan baik, sekali ia tutuk, satu jalur hawa yang tak berwujud tapi maha kuat, terus menyambar ke Lokiong hiat di telapak tangan yang jikau sehingga Imsat Kang yang telah dikerahkan di tengah telapakannya itu seketika buyar dan punah, sedikit pun tak bisa bekerja lagi. Cuma saja terpentalnya yang jikauh itu memang betul-betul disebabkan tenaga pukulan Tai Lik Kim Kong Chiang yang dihantamkan In Chiao itu sehingga terluka parah dan muntah darah, yaitu pada saat di mana Siulo Imsat Kang yang kebetulan telah punah kena tutukan Kang Hei Tian itu, dengan sendirinya ia tidak kuat menahan hantaman In Chiao yang maha dasyat itu. Pada waktu itu semua orang sedang mencurahkan seluruh perhatian mereka untuk mengikuti pertarungan sengit di tengah kalangan, maka tiada seorang pun yang mengetahui perbuatan Kang Hei Tian itu, andaikan ada yang melihatnya juga takkan menyangka bahwa hanya sekali tuding dari jauh saja pemuda itu mampu melontarkan tenaga tutukan selihai itu. Karena itu, di antara orang-orang yang hadir di situ itu hanya In Chiao sendiri yang merasa ragu-ragu, lapat-lapat ia merasa, kemenangannya itu terlalu mustahil dan dibalik itu pasti ada seorang kosen yang telah membantunya. Dengan diri kalahkannya Yang Jikauh, keruan suasana gelanggang pertempuran itu lantas berubah. Yang Jikauh dan Kim Jitan adalah tulang punggung dari jago-jago yang diundang oleh pihak Ouyang Pek Ko, sekarang mereka sudah ngacir, tentu saja semuanya menjadi jari dan tiada seorang pun yang berani maju lagi. Sesudah suasana tenang kembali, lalu Hupang Chu dari Kepang, yaitu Coan Chote lantas membuka suara lagenah, Ouyang Cheng Chu, urusan sudah mendekati akhirnya, sekarang apakah kau masih tetap hendak mengeloni bangsa cilik siap itu? Segera In Chiao juga lantas menambahi, Ouyang Cheng Chu, asalkan kau menyerahkan bangsa cilik siap itu, maka urusan ini akan mudah diselesaikan. Namun dengan muka merah pada Ouyang Pek Ko lantas tempil ke muka, katanya, In Cheng Chu, banyak terima kasih atas maksud baikmu. Akan tetapi tentang orang yang kau kehendaki sudah terang tidak ada, nah, apa mau dikata lagi, silakan mulai bergebrak saja. To aku, tiba-tiba Ouyang Tiong Ho menyela, Tiong Siao adalah anak menantuku, keonaran yang dialakukan seharusnya akulah yang ikut bertanggung jawab. Dari itu, In Chiao, biarlah kami suami istri tua bangka ini belajar kenal dengan kepandayanmu. Tapi Pek Ko tidak mau mengalah, segera sahutnya, Jipe hendaklah kau mundur bersama Tehau, adik Ipar, istri saudara, aku adalah kepala keluarga kita, segala apa adalah tanggung jawabku. Demikian kedua saudara Ouyang itu berebut ingin maju ke kalangan pertempuran, maksudnya ialah untuk menyelamatkan saudara sendiri. Padahal dengan kepandayan yang jika saja juga dikalahkan oleh pukulan In Chiao yang lihai, mereka bersaudara cukup tahu, biarpun mereka bertiga maju sekaligus juga susah menyelamatkan jiwa mereka di bawah tangannya In Chiao, sebab itulah mereka sengaja hendak memikul sendiri tanggung jawab persoalan ini supaya saudara-saudara yang lain tidak ikut menjadi korban. Pengah kedua saudara Ouyang itu ribut sendiri, tiba-tiba Hoa Tianhang maju ke tengah dan berkata, Ouyang loji, bukankah kita juga masih ada perhitungan yang belum lagi dibereskan? Kiranya demi menyaksikan keadaan demikian, diam-diam Hoa Tianhang telah berpikir, meski keluarga Ouyang mereka tergolong siapa yang dicerca sesama orang buling, tapi di antara sesama saudara mereka ternyata mempunyai budi pekerti yang luhur. Sudahlah, mengingat kebaikan mereka, biarlah aku akan berdaya untuk menyelamatkan mereka. Demikian Hoa Tianhang telah ambil keputusan, apabila nanti ia mesti bergebrak dengan saudara-saudara Ouyang itu, maka tentu akan berlaku sungkan dan takkan mencelakai jiwa mereka. Sebaliknya Ouyang Tiongho dan istrinya tidak tahu maksud baik Hoa Tianhang itu. Mereka adalah bekas jago yang sudah keok di bawah tangannya Hoa Tianhang, maka mereka tahu takkan menang jika mesti menghadapi tokoh HBA Sanpe itu. Namun Hoa Tianhang sudah terang-terangan tunjuk hidung dan menantang mereka, terpaksa mereka pun tidak dapat mengelakkan diri lagi. Maka dengan tersenyum sedih terpaksa Ouyang Tiongho berkata, To aku, biarlah adikmu mendahului kau. Nah, Hoa Tianhang, marilah maju sini, boleh kita bertempur dulu satu babak. Selagi keadaan sudah tegang dan kedua pihak sudah pasang kuda-kuda dan siap bergeberak, sekonyong-konyong terdengarlah suara suitan orang yang panjang sekali sebagai ringgikan naga, sesosok tubuh manusia tertampak melayang tiba dengan cepat luar biasa dan tahu-tahu lantas berhenti di tengah-tengah antara Hoa Tianhang dan Ouyang Tiongho. Lalu terdengar suaranya yang lantang, Tunggu dulu aku Yap Tiong Siau sudah datang sekarang. Keruan saja suasana menjadi gempar lagi, riuh ramai suara para harlirin yang saling bisik dan membicarakan pendatang yang mengaku sebagai Yap Tiong Siau itu. Waktu Han Soan suami istri mengamat-amati dengan cermat, benar juga pendatang ini memang Yap Tiong Siau adanya. Serentak mereka suami istri terus melompat maju dan memotong jalan mundur musuh, teriak mereka, Bagus, memang harus dipuji akan keberanianmu, akhirnya kau berani muncul juga. Nah, biarlah kita bikin perhitungan dulu utang-priutang Tin Wan Piao Kio dengan kau. Diam-diam Kang Hei Tian ikut tidak tenteram, ia menjadi bingung Kera bagaimana agar dapat mengatasi suasana itu. Ia pun heran mengapa Ouyang Man tidak nampak ikut serta muncul. Dalam pada itu Ouyang Jinimar mendadak menjadi marah, dan peratnya, Yap Tiong Siau, kau kenal malu tidak? Kami sudah mengusir kau, buat apa lagi kau kembali kes ini? Hayo, lekas senyah, lekas minggat. Dengan tertawa Yap Tiong Siau telah menjawab, aku memang sudah menduga akan terjadi seperti hari ini. Sebabnya kau tidak mau mengaku aku sebagai anak menantu bukankah juga lantaran urusan hari ini? Tapi seorang laki-laki, seorang kesatria sejati, berani berbuat berani bertanggung. Jawab, mana boleh aku membuat susah orang lain atas perbuatanku dahulu. Nah, harap kau mundur saja, Bu. Bagus. Ucapanmu cukup gagah berani, kata In Ciau. Nah, biarlah ku sempurnakan keinginanmu, marilah maju, asal kau mampu lolos di bawah tiga kali pukulanku, maka tentang utangmu yang telah melukai putera-putriku akan ku hapus sampai di sini dan tidak kuusut lebih lanjut. Kiranya In Ciau khawatir kalau Han Soan suami istri bukan tandingan Yap Tiong Siau, maka sengaja mendahului menantang pemuda itu. Diam-diam Kang Hei Teriai sedang memikir, In Lo Chiampo punya Tai Lik Kim Kong Chi yang tiada bandingannya di dunia ini, tapi untuk menahan tiga kali serangannya rasanya Yap Tio Ako masih lebih daripada sanggup. Ehem, tahulah aku, mungkin In Lung Hiong sengaja hendak melukainya sedikit sekadar untuk melampiaskan dendamnya saja. Dengan kedudukan dan nama In Ciau, biasanya siapapun suka tunduk kepada perintahnya. Siapa aduga sekali ini Han Soan suami istri telah ngotot tak mau kalah, lebih dulu Han Toan Yo membuka suara, In Ceng Chu, dalam urusan lain kami rela menurut maksudmu, tapi sekali ini hendaklah kau mengalah pada kami. Kedua kakiku ini telah pincang akibat perbuatan bangsa cilik ini, biarlah si ku serahkan jiwaku ini bila perlu, tapi paling tidak aku harus melabraknya dahulu sebisa mungkin. Han Soan juga berkata, Ya, into aku, 36 jiwa dari tinuan Piao Kio kami, dendam ini sedalam lautan dan jauh lebih besar daripada sakit hatimu, maka sukalah kau membiarkan kami maju dahulu. Diam-diam Kang Hei Tian terkejut. Pikirnya pula, tampaknya Han Soan berdua sudah bertekad akan mengadu jiwa dengan Yap Tiong Siau, lantas bagaimana aku harus bertindak? Hendaklah maklum bahwa ilmu silat Han Soan suami istri meski lebih lemah daripada Yap Tiong Siau, tapi mereka masih memiliki senjata rahasia Tia Tuan Yang Yang Li Hai, apalagi kalau bicara tentang kebenaran memang Yap Tiong Siau yang telah berbuat salah atas diri suami istri Si Han itu, maka tidak mungkin Kang Hei Tian dapat membantu Yap Tiong Siau secara diam-diam. Begitulah, selagi In Tiong Siau tampak ragu-ragu belum menjawab dan Kang Hei Tian juga sedang kebat-kebit dan serba susah, tiba-tiba Yap Tiong Siau sudah lantas maju ke tengah, katanya segera, Sudahlah, kalian tidak perlu berebut hak dahulu, yang sudah pasti ialah aku takkan bergebrak dengan kalian. In Tiong Siau tercengang sejenak, lalu tanyanya, kau takkan bergebrak dengan kami. Habis buat apa kau datang kesini? Emangnya kau kira datang buat pelesir serja? Mendadak Yap Tiong Siau membusungkan dada, ia menengadah dan terbahak-bahak, tertawa yang lantang lepas, tapi membawa rasa yang duka serta angkuh pula. Kemudian baru ia berkata dengan pelahan-lahan, siapa yang utang jiwa harus bayar jiwa, utang uang hayar uang. Aku telah berdosa, maka sudah seharusnya aku yang terima akibatnya. Kedatanganku hari ini kesini justeru bermaksud membayar semua utangku dahulu, untuk ini aku serahkan kepada keinginan kalian, care bagaimana kalian hendak melunaskan utangku ini boleh terserah, pendek kata, biar dicincang maupun dikorek aku Yap Tiong Siau pasti takkan melawan. Pernyataan Yap Tiong Siau ini seketika membuat suasana gelanggang pertempuran itu menjadi sunyi senyap. Semula semua orang mengira dengan munculnya Yap Tiong Siau, maka pertarungan tentu akan tambah dasyat, siapa tahu orang siap ini justeru datang untuk menyerahkan diri dan rela dihukum menurut mana suka dari pihak-pihak yang memusuhinya. Keruan semua orang melongo heran. Segera Taipi Sian Su, kepala dari Capek Lohon di Slaulim Si lantas bersabda dalam Buddha, Siau Chai. Sian Chai. Letakkan golok jagalmu, segera kamu akan kembali kepada Buddha. Titik sebaliknya Aen Chiau tampak bersengut dan mundur beberapa tindak. Sedangkan Han Soan suami istri malah terus melompat maju, dari kedua sisi mereka terus pegang kedua lengan Yap Tiong Siau, Han Soan mendorong pemuda itu lebih maju dan menghadapi para kesatria, lalu teriaknya keras-keras, Wahai, para sobat! Yap Tiong Siau, kau memang tidak malu sebagai seorang kesatria sejati, hari ini aku orang Sihan telah mengikat seorang sobat sebagai kau. Selagi He Tian merasa girang karena disangkanya Han Soan sudah mau menjadikan bekas lawan itu sebagai kawan, siapa dugahan Soan lantas berserah lagi, akan tetapi dendamku kepadamu sedalam lautan, 36 jiwa dari Tinwan Piyo Kiyo. Kalau tidak ku tagih kembali, rasanya aku pun tiada muka untuk bertemu dengan saudara-saudara kami yang telah mangkat lebih dulu itu. Maka dari itu, sobat siap, silakan mangkat lebih dulu dan segera orang Sihan ini akan menyusul kau, dengan demikian rasanya akan dapat kau terima bukan? Nah, teman tua, bagaimana pendapatmu? Tepat, memang beginilah keinginanku, sahut honto Anio dengan dingin-dingin saja. Setelah membalas dendam, segala urusan sudah selesai, buat apalagi kita hidup di dunia fana ini. Nah, sobat Yap, aku dan temanku yang tua bangka ini telah siap untuk menyusul kau, tentunya mati pun kau takkan menyesal bukan? Kiranya Han Soan suami istri telah bertekad setelah membunuh Yap Tiong Siau, lalu mereka juga akan membunuh diri untuk menyusulnya. Sebab kalau Yap Tiong Siau siap untuk mati dengan sukarlah, maka mereka suami istri juga tak mau kehilangan pamer sebagai kesatria sejati. Maka segera sebatang golok panjang dan sebatang golok lain yang lebih pendek lantas mereka angkat ke atas. Tahan dulu, honto aku teriak In Siau mendadak. Karena itu golok Han Soan yang panjang itu telah merandek di atas, sebaliknya golok honto Anio yang pendek itu tetap ditubleskan tepat ke arah dadanya Yap Tiong Siau, biarpun In Siau hendak mencegah rasanya juga tidak keburu lagi. Dan justru pada saat senjata honto Anio itu sudah hampir menempel dada sasarannya, sekonyong-konyong terdengar suara seruan seorang yang tergesa-gesa dari jauh, tahan dulu. Dia bukan Yap Tiong Siau. Tapi aku inilah Yap Tiong Siau yang tulen. Mendengar seruan yang aneh itu, tanpa merasa golok honto Anio yang sudah ditubleskan itu lantas tertahan mentah-mentah di tengah jalan, waktu Han Soan berdua mendengak kesan, terlihatlah seorang pemuda sedang berlari datang secepat terbang. Anehnya wajah pemuda ini sangat mirip dengan Yap Tiong Siau, kalau baju mereka tidak berlainan, tentu orang akan susah membeda-bedakan mereka. Melihat pemuda itu, maka Kang Hietian telah menghela nafas lega. Kiranya dia sebenarnya sudah bersiap-siap di kalah golok honto Anio itu sudah ditubleskan, ia hendak menolong Yap Tiong Siau dengan menutup hiatu di tangannya honto Anio dengan tutukannya yang tak kelihatan itu, andaikan nyonya tua itu terpaksa mesti dilukai sedikit juga tak bisa dipikirkannya lagi. Tapi kini dengan daangnya si pemuda yang bukan lain adalah Danucumu, maka tindakannya yang sudah disiapkan itu menjadi tidak perlu lagi. Munculnya Danucumu sudah tentu membuat semua orang terkejut dan heran, tapi masih ada yang membuat semua orang terlebih heran ialah di belakang Danucumu ternyata masih ikut pula tiga orang lain. Seorang adalah puterinya En Chiau sendiri. Indik, baju indik tampak kemal dan mukanya ada noda darah, agaknya baru saja berkelahi dengan orang. Dan seorang lagi adalah muridnya En Chiau, yaitu Ibu Unlong. Ia menyeret seorang wanita berusia antara tahun 1930-an tahun dengan muka yang cantik genit, tapi keadaannya seperti lemas lunglei dan mandah diseret oleh Ibu Unlong, agaknya hiat su di tubuhnya telah ditutup orang. En Chiau terperanjat dan cepat tanya, Big Ji, ada apakah, apakah kau telah dilukai di akatannya sambil menunjuk Danucumu? Bukan, sahut Indik, tapi bangsa tuwanita itu yang hendak mencelakai aku dan dia yang telah menyelamatkan anak. Ketika mula-mula ketemu Danucumu, sebenarnya Indik juga menyangka dia adalah Yap Tiong Siau, tapi sekarang demi melihat di tengah kalangan situ sudah ada pula seorang Yap Tiong Siau lagi, ia menjadi heran dan ragu-ragu. Namun, Danucumu telah menolongnya, hal ini adalah nyata, maka tetap dituturkannya juga dengan sungguhnya. Segera Ibu Unlong menutur lebih jauh, Tecu bersama Somoai sedang menyambut tamu di luar dan bangsa tuwanita ini mendadak menyerbu tiba, sekali gebrak Somoai lantas tertawan olehnya dan Tecu juga tertutup kaku. Syukurlah Heng Hiong ini keburu datang dan secepat kilat bangsa tuwanita itu dapat diterobohkannya sehingga kami berdua dapat selamat. Bangsa tuwanita yang ditawan Heng Hiong ini lalu diserahkan kepadaku. Dahulu, ketika barang kawalan Tin Wan Piao Kiok dirampok habis-habisan di wilayah Horsim di Provinsi Jinghai, kepala rampok itu adalah seorang wanita. Di antara orang-orang Piao Kiok yang ditawan itu hanya ada dua orang yang berhasil lolos dengan selamat, yaitu berkat bantuan Yap Tiong Siau yang telah mintakan ampun bagi mereka, sedang 36 orang lainnya telah dibunuh semua. Dan kedua Piao Su yang beruntung masih hidup itu sekarang juga ikut Seng Cong Piao Tung hadir di sini, segera mereka berlari maju demi mengenali wanita yang ditawan dan ucumu itu, seru mereka, Han Cong Piao Tau, dahulu Biang Keladi yang membunuh saudara-saudara kita itu tak lain tak bukan adalah bangsat wanita ini. Han Soan masih ragu-ragu, ia lantas berseru, para hadirin yang terhormat, apakah di antara para sobat yang hadir ini ada yang kenal bangsat wanita ini? Segera Pang Cu dari, Hei Yang Pang yang bernama Yan Goan berteriak, aku kenal dia. Dia adalah salah satu Hiang Cu yang terkenal di dalam Tian Mokau, namanya Bok Yunio dan berjuluk Kiu Bweho Uli, si Rase Berekor 9. Hei Yang Pang terhitung suatu perkumpulan rahasia yang cukup besar, usahanya ialah semokal dan menjual garam gelap, sebab itulah banyak sekali golongan-golongan siapai dan kalangan penjahat yang dikenal mereka. Seketika Han Soan merasa bingung demi mendengar keterangan itu. Sebelumnya ia telah anggap Yap Tiong Siau sebagai komplotan bangsat wanita itu, sebab itulah utang jiwa ke-36 orang tinwan Piao Kiu itu ia pun tumplekan atas dirinya Yap Tiong Siau. Siapa tahu sekarang mendadak muncul seorang Yap Tiong Siau yang lain, bahkan Yap Tiong Siau kedua inilah yang telah menawan bangsat wanita yang justru merupakan diangkeladi dari semua gara-gara ini, bahkan telah menyelamatkan Inbik pula. Setelah tertegun sejenak, Ahim Yahan Soan berteriak pula dengan metamendelik, sebenarnya siapakah di antara kalian yang betul-betul adalah Yap Tiong Siau? Aku sahut Yap Tiong Siau. Aku demikian dan Ucumu juga menjawab. Wajah mereka hampir serupa, tapi toh ada sedikit perbedaannya yaitu suaranya dan sikapnya ada berlainan. Han To'an Yop pernah dilukai Yap Tiong Siau sehingga kakinya pencang, dendam kesumat itu selalu diingat-ingat di dalam hati, makanya terhadap ciri-ciri Yap Tiong Siau itu cukup berkesan, sekarang Ia pun dapat melihat perbedaan-perbedaan di antara Cumu dan Tiong Siau itu, maka diam-diam bisiknya kepada Seng Suami, kulihat yang betul adalah orang yang datang lebih dulu tadi namun begitu Ia pun tidak berani memastikan, sebab itulah Ia ingin minta pendapat Seng Suami. Belum lagi Han So'an menjawab, tiba-tiba terdengar seruan seorang Yagi, nanti dulu, biar aku memeriksanya. Kiranya orang ini adalah N. Y. O. Lin, muridnya Yap Kun San yang sekarang menggantikan Seng Guru sebagai Chiang Bun Jin. Han So'an berdua sangat girang, mereka pikir N. Y. O. Lin adalah suhengnya Yap Tiong Siau, jika dia yang memeriksa sendiri, tentu akan dapat dibedakan yang mana adalah Yap Tiong Siau Tulen. Danu Cumu sendiri sejak berumur lima tahun sudah diculik jago-jago suruhan kayun. Waktu kecilnya boleh dikata setiap hari ia dimongmong oleh N. Y. O. Lin, maka lapat-lapat ia masih mengenalnya. Ketika N. Y. O. Lin sampai di depannya Yap Tiong Siau, sudah tentu Tiong Siau hanya mendelik saja dan tak kenal padanya. Sebaliknya sesudah Danu Cumu mengamat-amati N. Y. O. Lin sejenak, segera ia berteriak, Hi, bukankah kau adalah N. Y. Suheng? Tapi N. Y. O. Lin masih tidak berani lantas menjawab, lebih dulu ia mendekati Cumu, ia singkap lengan baju pemuda itu maka tertampaklah dengan jelas di lengan Cumu itu terdapat sebuah andeng-andeng merah yang sangat menyolok. Melihat ini, N. Y. O. Lin tidak bersangsi lagi, saking girangnya ia sampai menangis, dengan terharu ia terus rangkul dan ujumu sambil berseru, Oh, Yap Sute, akhirnya aku dapat menemukan kau juga. Kiranya kedatangan Yap Tiong Siau lebih dulu tadi masih membuat N. Y. O. Lin merasa sangsi, sebab ia periksa kanan dan periksa kiri dan merasa pemuda itu agak berbeda daripada Seng Sute yang pernah dimongmongnya itu. Dari itu sejak tadi ia pun tidak berani tampil ke muka untuk mengenalnya. Sekarang sesudah periksa bukti di tangan dan ucu ini lalu barulah ia yakin BHW dan ujumu yang benar-benar adalah Sute-nya yang hendak dicari itu. Hal ini benar-benar di luar dugaan Hon Soan suami istri, keruan ia menjadi bingung. Segera Hon Toan Yau berseru, Hi, masakah dia? Tapi bangsa cilik yang melukai aku itu biarpun dia menjadi abu juga aku kenal tak lain tak bukan adalah dia itu sampai kata-kata dia itu jarinya lantas menunjuk ke arah Yap Tiong Siau. Para harlirin, Tiong Siau lantas bicara, sebenarnya dia adalah saudaraku. Di waktu kecilnya ia memang pernah bernama Yap Tiong Siau, tapi sesudah berumur lebih dari 5 tahun ia sudah bukan Yap Tiong Siau lagi. Sebab itu, dalam urusan yang akan diselesaikan hari ini sama sekali dia tidak ikut bersangkutan. Tentang Yap Tiong Siau yang berdosa dan banyak melakukan kejabatan itu tak lain tak bukan adalah diriku ini. Tidak betul cepat dan ujumu menanggapi. Pertama, aku inilah yang betul-betul adalah Yap Tiong Siau tulang kedua, Tau aku kami itu belum lama berselang baru mengetahui asal-usulnya sendiri. Sebelumnya ia memang terlalu gegabah sehingga kena di peralat orang lain serta banyak berbuat kesalahan. Bicara tentang pembunuh orang dua Tiong Siau itu sesungguhnya bukan dia, tapi adalah Tanda petik. Benar, hal itu kami cukup tahu. Tiba-tiba kedua Piau Sutinwan Piau Kiyok yang masih hidup itu lantas menyela, mereka merasa utang budi kepada Yap Tiong Siau, maka dalam saat demikian mau tak mau mereka harus membuka suara. Pembunuh atau biang keladi dari kejahatan itu bukan orang lain, tapi adalah bangsa tuanita Bok Kinyo ini. Ada sebagian benar, tapi juga ada sebagian tidak betul, kata Danu Cumu. Pembunuhnya memang betul adalah Bok Kinyo ini bersama begundalnya, tapi biang keladi di belakang layar sesungguhnya bukan dia. Semua orang menjadi semakin bingung oleh urayan-urayan yang bersimpang silur itu sehingga mereka ribut mencubicarakannya. Ada yang heran kedua pemuda itu sama-sama mengaku sebagai Yap Tiong Siau. Mengapa kedua-duanya ingin bertanggung jawab atas urusan yang akan diselesaikan sekarang ini? Yap Pun San hanya mempunyai seorang anak pungut, dari mana mendadak bisa muncul lagi seorang? Begitulah, maka N. Y. O. Lin dan Hon Soan juga dibikin heran O. Y. Kedua saudara yang serupa itu. Tanya N. Y. O. Lin. Sebenarnya suhu kita telah ditewaskan siapa? Sute, siapapu A yang telah menculik kau? Dan dimanakah kau menetap selama ini? Sedangkan Hon Soan juga ingin tahu. Ia pun tanya, ya, siapakah sebenarnya biang keladi daripada semua urusan ini? Serentetan pertanyaan-pertanyaan yang memberonongi dan ujumu itu sudah tentu membuatnya menjadi bingung juga. Kera menjawabnya. Tiba-tiba Kang Hei Tiai berseru, Biarlah aku saja yang menerangkan, seluk-beluk tentang urusan ini aku tahu seluruhnya. Suaranya yang dikumandangkan dengan wekang yang kuat itu telah menyirapkan suara berisik di antara hadirin-hadirin tuh sehingga suasana kembali tenang. Lalu Heian berbitiara D. G. N. menunjuk dan ujumu, dia ini adalah Raja Negeri Masar yang sekarang. Raja yang dahulu bernama Kayun, asalnya adalah seorang panglima kepercayaan ayahnya yang kemudian telah merebut takhta junjungannya sendiri orang yang menyuruh membunuh Yap Kunsan, biang keladi yang memerintahkan Bok Yunio agar merampas barang kawalan Tin Wan Piao Kiok, semuanya itu adalah perbuatan Kayun yang jahat itu. Semula Yap Tiong Xiao tidak tahu asal usulnya sendiri sehingga kena ditipu dan diperalat oleh Kayun. Tapi sebenarnya bukanlah kesalahannya, dia melainkan dibodohi orang saja. Keterangan Kang Hei Tian ini membuat semua orang sangat terheran-heran. Han Soan suami istri juga saling pandang dengan tercengang, same sekali, mereka tidak menyangka bahwa pembunuhan atas orang-orang Tin Wan Piao Kiok itu menyangkut politik pemerintahan Masar, malahan Yap Tiong Xiao Yang Tulen, yaitu Danucumu, adalah Raja Negeri Masar. Begitulah dengan panjang lebar dan memakan waktu cukup lama barulah Kang Hei Tian selesai menceritakan segala seluk-beluk yang menyangkut permusuhan-permusuhan di antara berbagai pihak. Akhirnya Han Soan bertanya, Tapi aku masih ada sesuatu yang belum jelas. Jikalau Kayun waktu itu adalah Raja, buat apa dia hendak merampas barang kawalan kami yang sebenarnya tidak banyak berguna baginya itu? Hal ini harus aku yang memberi penjelasan, selayap Tiong Xiao. Bukankah barang yang kalian kawal dahulu itu adalah suatu partai besar bahan obat-obatan yang berharga yang hendak kalian hantar ke Orsim, bukan? Betul, jawab Han Soan. Justeru sesudah kami memasuki wilayah Orsim barulah terjadi pembegalan itu. Tatkala itu di wilayah Orsim sedang berjangkit penyakit menular, penyakit wabah yang jahat dan obat-obatan itu sebenarnya akan digunakan untuk menolong penderita-penderita wabah itu, tutur Yap Tiong Xiao. Tapi waktu itu, Kayun sedang merencanakan pencaplokan atas daerah Orsim, sebab itulah ia tidak ingin partai obat-obatan itu sampai di tempat tujuannya. Ketika itu aku diperintahkan bersama Bukunio pergi membegal barang kawalan kalian itu, semula aku sendiri pun tidak tahu DHW obat-obatan itu diperuntukkan menolong penderita wabah, kemudian barulah aku mendapat keterangan itu setiba di wilayah Orsim. Karena itu aku tidak ikut turun tangan di kala merampas barang kawalan kalian itu, tapi aku pun tidak merintangi, kejadian itu boleh dikata merupakan suatu kesalahanku yang paling ku sesalkan selama hidup ini, sungguh matipun aku tidak cukup menebus dosa itu. Tentang kejadian selanjutnya belum kau ceritakan, barulah aku mewakili kau menjelaskan kepada mereka, kata Danucumu. Karena rasa penyesalanmu, maka kemudian dan diam kau telah membocorkan rahasia tentang perampasan obat-obatan itu kepada Raja Orsim sehingga ketika barang rampasan titik tuh hendak diangkut ke negeri Masar, di tengah jalan telah kena dicegat dan dirampas kembali oleh pasukan Orsim. Tiong Siau menjadi, heran, tanyanya, urusan ini aku tidak pernah ceritakan kepadamu, dari mana kau mengetahui? Waktu aku naik takhta, Raja Orsim telah mengutus orang untuk menyampaikan selamat padaku, dan utusan itu bukan lain adalah komandan yang memimpin pasukan dan telah merampas kembali obat-obatan itu. Dia telah salah sangka aku sebagai dirimu, maka berulang-ulang telah mengaturkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dahulu itu, tutur Cumu. Ya meski begitu, toh waktu itu juga agak terlambat sehingga entah berapa banyak rakyat jelata di Orsim yang tak berdosa itu telah menjadi korban penyakit wabah, kata Yap. Tiong Siau dengan menyesal. Dan Ahimia Kayun juga telah mencaplok sebagian dari wilayah kekuasaan Orsim. Wilayah yang tidak sah itu sekarang sudah ku kembalikan kepada mereka, kata Cumu. Dengan gegetun kemudian Tiong Siau berkata pula, ya, sesudah kejadian itu, maka aku pun semakin kenal betapa kejamnya Kayun. Namun saat itu aku masih terlalu kemaruk kedudukan dan gila pangkat, pula menganggap dia adalah ayah angkatku yang berbudiluhur, maka aku masih berasa berat untuk menghisnati dia. Kini kalau dipikir, sungguh aku telah berbuat kesalahan yang maha besar. Semua kejadian itu sudah lampau, meski keinsyafanmu datangnya agak terlambat sedikit. Tapi Ahimia Kayun juga telah kau bunuh Sent, Ri, Ujar Cumu. Dan kalau dibicarakan boleh dikatakan sudah menebus dosamu dengan jasa-jasamu itu dan boleh tidak malu lagi kepada dirimu sendiri. Mendengar cerita yang panjang lebar dan berliku-liku itu, Han Soan suami istri menjadi kesima. Peristiwa-peristiwa yang aneh dan berbedit itu tentu akan susah dipercaya orang terutama Honto Anyo dan lain, apabila tidak Kang Hei Tian memberi kesaksian sendiri. Kini sesudah duduknya perkara sudah menjadi jelas, seketika Han Soan menjadi lesu malah, ia coba membisiki seng istri, teman tua, sekali ini kita menjadi salah mencari sasarannya. Sebab setelah mengikuti urayan mereka tadi, terang bocah siap ini buktilah biang keladinya, malahan musuh besar dari tinuan Piao Kio kita justru adalah dia yang membunuhnya. Habis, bagaimana menurut pendapatmu sahut Honto Anyo? Apa mau dikata lagi ujar Han Soan? Sudah tentu. Permusuhan kita dengan sobat siap ini sekaligus kita hapus sampai di sini. Dia telah membunuhkan musuh besar kita, biarpun kita sudah terjungkal di tangannya juga cukup berharga. Baiklah, sesudah kita membinasakan bangsat wanita si bok itu selanjutnya kita akan tutup pintu dan hidup menyepi di rumah sendiri dan takkan berkecimpung di dunia kangung lagi kata Honto Anyo. Dan selagi ia hendak mendekati bok Kio Anyo untuk membinasakan Ria, mendadak terdengar suara jeritan ngeri satu kali, tahu-tahu bok Kio Anyo sudah mati menggeletak. Kiranya lebih dulu bok Kio Anyo telah memutuskan durat-turat nadi sendiri dan membunuh diri. Meihat itu, dengan menghelanaknya segera Han Soan hendak mengajak seng istri untuk pergi. Tapi cepat danu tiomu telah berseru padanya, nanti dulu, Han Lung Hyong. Ada apa tuju tanya camu? Han Lung Hyong, orang mati tak bisa hidup kembali, tentang 36 jiwa orang Piao Kio kalian itu terang susah diganti, ujar. Cumu tapi tentang nasib perusahaan Piao Kio kalian yang menjadi bangkrut itu, sehingga Han Lung Hyong berdua ikut-ikut terlantar, sungguh kami merasa tidak enak sekali, untuk mana kami ingin mengunjukkan sedikit rasa simpati kami. Di sini telah kusediakan tanda terima, wasel cek, 2 juta tahil perak yang dikeluarkan Pak Hia Ginceng, Bang, 1 juta tahil di antaranya adalah sebagai ganti kerugian atas perusahaan kalian dan 1 juta tahil lagi harap Han Lung Hyong yang puasukar nebagi-bagikan kepada keluarga ke-36. Orang yang telah meninggal itu sebagai jaminan hidup mereka. Han Soan menjadi ragu-ragu, dan selagi ia hendak menolak, tiba-tiba Coan Cotek telah membuka suara, unyuk ini memang pantas diterima sebab kerugian-kerugian yang diderita perusahaanmu memang sudah sehamsnya diganti oleh yang bersangkutan. Barangmu itu telah dirampas oleh Raja Masar dahulu, sekarang daku Raja Masar yang baru ia mengganti kerugianmu, hal ini memang tepat dan pantas. Sungguh pengemis tua ini justru mengharap agar kau dapat membangun kembali Tinwan Piao Kio yang bersejarah itu. Karena bujukan itu, terpaksa Han Soan menerima juga maksud baik dan ucumu itu. Kemudian dengan berincang Incut Han Toan Yeo lantas mendekat tiap Tiong Siao. Katanya kepada pemuda itu, tentang utang nyawa orang-orang Tinwan Piao Kio dulu itu sudah bukan urusanmu lagi, tapi kedua kakiku yang cacat ini adalah perbuatanmu, dendam ini mana boleh ku hapus begini saja. Semua orang terperanjat dan khawatir nyonya tua itu akan membuat urusan sudah baik itu menjadi mentah kembali, cepat In Ciao. Hoa Tian Hang dan lain-lain bermaksud melerainya, tapi mendadak acuh, Han Toan Yeo telah meludahi sekali di muka Yap Tiong Siao, habis itu barulah ia berjalan pergi bersama Seng Suami. Dengan tegak dan diam saja Yap Tiong Siao menerima hinaan itu, sama sekali ia tidak berkelit atau melawan dan membiarkan air ludah itu kering sendiri. Selang sebentar barulah ia bicara, kalau mengingat segala perbuatanku yang dahulu, biarpun sudah diludahi sekali olehnya, hukuman ini boleh dikata masih terlalu ringan. Nah, In Ceng Cu, sekarang menjadi giliran untuk bicara. Melihat Tiong Siao sudah benar-benar mau insaf dan telah kembali ke jalan yang benar, sudah tentu In Ciao tidak tega membalas dendam lagi, segera ia berkata, Hari ini putriku telah selamatkan berkat bantuan saudaramu, maka tentang utangmu yang telah melukai putra putriku dahulu itu kuanggap sudah dibayar kembali oleh saudaramu sendiri dan aku pun tidak ingin membuat perhitungan lagi dengan kau. Karena keputusan In Ciao yang bijaksana itu, semua pihak menjadi senang. Segera Yap Tiong Siao minta maaf kepada In Hing dan In Bik, sebaliknya kedua saudara In itu juga mengucapkan terima kasih kepada dan ucumu. Suatu pertempuran yang akan meminta banyak korban telah dapat dicegah sehingga salah saja berubah gembira ria, lalu Awyang Pek Ho berbicara selaku Tuan Rumah, syukurlah segala percepcokan kita kini sudah diselesaikan dengan damai, para hadirin datang dari jauh, maka sudilah kiranya tinggal sementara di sini agar Siao terdapat sekadar memenuhi kewajiban sebagai Tuan Rumah. Aku masih ada urusan penting dan segera harus pulang, kata cumu. Kenapa mati buru-buru ujar Awyang Jiniu? Toh sekarang kita sudah mengikat pamili, rasanya kalian, tentu tidak dendam lagi kepada kejadian-kejadian yang telah lampau. Katanya kau tidak mau mengakui anak menantumu Goda Chuan Chotek dengan tertawa. Segala urusan sekarang sudah beres, kenapa aku mesti tidak mengakui sahutau Yang Jiniu dengan tertawa riang? Lalu ia berpaling kepada Yap Tiong Siao dan bertanya, Dan dimanakah Wan Ji Wan Moai telah berangkat ke negeri masar, sahut Tiong Sayu. Awyang Jiniu tercengang, tapi segera Yap pun sadar adanya, katanya, Oh, tentu kau yang suruh dia berangkat dulu, bukan? Maksudmu ialah ingin dia terhindar dari kemungkinan akan termit di dalam urusan percepcokan tadi, bukan? Tiong Siao tersenyum getir, sahutnya, aku memang sudah menduga akan kejadian hari ini, aku tidak ingin dia tersangkut di dalam urusan lain maka telah pakai sesuatu alasan untuk memujuk dia pulang dulu ke masar agar di sana saudaraku bisa mirawat penghidupan selanjutnya. Maka dia sebenarnya tidak tahu akan adanya kejadian di sini ini. Kiranya Yap Tiong Siao sudah bertekad akan korbankan nyawa sendiri untuk menebus dosanya dahulu, ia tidak ingin Seng Istri ikut berduka, maka dalam hal ini sama sekali adalah di luar taunya Oh Yang Wan. Dan sesudah Seng Istri berangkat ke masar lalu ia menyembunyikan diri di sekitar kediaman mertua, dan sesudah para kesatria sudah datang dan kedua pihak sudah mulai bergeberak, barulah ia tampil ke muka. Adapun kesudahannya juga sama sekali di luar dugaannya, semua urusan telah dapat diselesaikan dengan baik, segala kesukaran berubah menjadi selamat, selain diadiludahi sekali oleh Honto Aniyo, lebih dari itu boleh dikata tidak ada. Begitulah How Yang Jinio tampak terharu, katanya, Hian Sai, menantu yang baik, maksud baikmu harus dipuji. Sekarang bolehlahkah suruh Wan Ji pulang kemari saja. Koko, segera cumu berkata kepada Tiong Siao. Sekarang juga aku akan pulang ke negeri, kedatanganku ke sini memangnya juga hendak mencari kau, sedangkan sekarang Soso, kakak ipar titik sudah pulang kesan lebih ditiu, maka sudah seharusnya kau pun ikut aku pulang. Tidak, aku sudah terangtakan pulang kesana, sahut Tiong titik suau. Hian Teh, sungguh aku tidak menduga kau akan datang mencari aku, baiknya sekarang kau sudah akan pulang, maka hendak titiklah kau membawakan kabar sekalian kepada Nso mu, katakan keadaan di sini baik-baik saja dan boleh suruh dia pulang kesini pula. Aku akan menunggu dia di sini. Ya, lebih baik begini saja, kata Ouyang Jinimar menyetujui pikiran Seng menantu. Tapi cumulantes berkata pula, Koko, ada sedikit urusan yang hendak kurundingkan dengan kau. Marilah kita pinjam ruangan Tiong rumah sebentar untuk bicara. Ouyang Jinio tidak tahu ada urusan rahasia apa yang hendak dirundingkan mereka, maka ia agak kurang senang, tapi toh tidak dapat menolak, terpaksa ia berkata dengan tertawa, baiklah, jika kalian bersaudara ingin bicarakan urusan pribadi, silakan masuk ke dalam saja. Kau pun ikut kemari, Kang Suheng, segera cumul memanggil Herian pula. Dan sesudah mereka masuk ke dalam kamar, segera cumul menutup pintu rapat-rapat. Keruan Tiong Siau terheran-heran, katanya, Hiante, sebenarnya ada urusan apakah sehingga tidak boleh didengar oleh orang luar? Tiada lain, tetap permintaanku yang sama, ialah supaya Koko suka pulang bersama aku sahut cumul. Tiong Siau tersenyum pedih, katanya, Hiante, masakan kau masih belum paham perasaanku? Aku pernah mengaku musuh sebagai ayah, untuk ini kalian sudi memaafkan aku, tapi aku tidak dapat memaafkan diriku sendiri. Aku tiada muka buat bertemu pula dengan bangsa kita, maka aku sudah bertekad akan menginjak ke dalam negeri sendiri lagi. Tentang Enso mu harap kau kirim dia kembali ke sini dan buat apa mesti memaksa aku untuk pulang ke sana lagi? Soalnya bukan cuma urusan pulangnya Koko untuk memapak Enso saja, sahut cumul dengan sungguh-sungguh. Tapi yang lebih penting, Koko, ingin ku tanya padamu, jika kau betul-betul merasa berdosa kepada rakyat kita, andaikan sekarang negeri kita terankan bahaya dan rakyat kita akan tertimpa bencana apakah kau juga takkan sudi pulang lagi ke sana dan rela berpeluk tangan takkan peduli? Tiong Siau tampak terkejut, katanya cepat, hiantai negeri kita sedang menghadapi bahaya apakah? Jikalau benar-benar ada kesukaran sebagaimana kau katakan itu, sudah tentu aku tidak dapat tinggal diam. Bagus, aku justru inginkan penyataanmu ini, seru cumu. Lalu ia pun menceritakan tentang kemungkinan akan berselisih dengan negeri kunyberan itu. Ketika ia menceritakan tentang dipergokinya duta negeri kunyberan bersama putranya kayun di dalam gudang pusaka kerajaan dan akhirnya duta kunyberan itu tewas di ujung pedangnya, hal ini kontan membuat Tiong Siau dan Herian juga terkejut dan heran pula. Jika demikian, benar-benar kita akan menghadapi bahaya permusuhan dan pertempuran dengan negeri kunyberan, demikian Tiong Siau berkata, Ya, makanya aku harus berusaha sedapat mungkin untuk menghapuskan kemungkinan peperangan ini, ujar cumu. Tentang ini Lian Moai juga sependapat dengan aku dan sekarang dia sudah berangkat ke kunyberan dalam penyamarannya sebagai pengiring duta yang ku kirim ke sana. Lalu ia pun menceritakan rencana yang telah disepakati oleh mereka bersaudara itu. Hei Tian terkejut mendengar penuturan cumu itu, katanya kemudian, meski Lian Moai diam-diam dilindung oleh gurunya, tapi apabila memang benar-benar pihak kunyberan ada rencana jahat juga kepada negerimu, maka kepergiannya ke sana tentu juga sangat berbahaya. Ya, sebab itulah makanya aku mencari dan minta to'ako suka pulang, sahut cumu. Malahan sediak keberangkatan mereka itu sehingga sekarang belum ada kabar beritanya yang dikirim kembali. Kalau ditilik dari kejadian-kejadian di dalam istanaku, di mana pernah digerayang orang, maka dapat diduga di pihak mereka tentu juga banyak orang pandai. Karena merasa kuatler, ada maksudku untuk pergi sendiri ke kunyberan, susahnya urusan pemerintahan tidak ada orang yang dapat mewakili aku. Dari itu, to'ako, terpaksa aku harus mencari kau agar suka pulang ke sana, selain kau, kepada siapa harus ku percayakan? Kedatanganku ini telah membawa juga beberapa ekor kuda pilihan, apabila besok pagi-pagi kita lantas berangkat, ku kira dalam waktu 3-4 hari kita eh, udah bisa sampai di rumah. Tiong Siau memkir sejenak, akhirnya berkata, Hiante, jika memang sudah terjadi hal-hal di luar dugaan itu maka sudah. Sepantasnya aku pulang ke negeri leluhur. Tapi aku pun ingin mohon sesuatu soal padamu. Kenapa to'ako mesti pakai kata-kata mohon segala? Silakan be careful saja, sahut cumu. Tidak urusan ini sangat penting, sebab kalau kau tidak mau meluluskan, maka aku lebih suka dicaci maki oleh bangsa sendiri daripada aku pulang ke sana, ujar Tiong Siau dengan sungguh-sungguh. Urusan apakah sehingga to'ako bicara sedemikian prihatin pikirnya cumu. Tapi segera ia pun menjawab. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu, silakan bicara. Aku minta hendaklah kau maklum bahwa sudah pasti aku tak mau menjadi laja, kata Tiong Siau. Sebab itulah, dikala kau untuk sementara menanggalkan negeri kita, maka aku hanya menggantikankah sebagai mangkubumi saja untuk memimpin pemerintahan darurat. Sebenarnya memang ada maksudnya dan ucumu untuk menyerahkan takhtanya kepada Seng Tauko, tapi demi mendengar ucapan Tiong Siau yang sungguh-sungguh itu, mau tidak mau ia harus mengurungkan niatnya itu serta menerima baik usulnya Tiong Siau. Kemudian Kang Hei Tian ikut bicara juga, jika kalian ada urusan, sudah tentu aku pun tidak dapat tinggal diam. Aku akan menunda keberangkatanku pulang ke selatan dan akan mengiringi kau ke negeri kunderan. Maksud dan ucumu mengajak berunding dengan Kang Hei Tian memangnya juga dengan menaruh harapan agar Seng Suheng itu suka pembantunya, kini Kang Hei Tian telah menyalahkan sendiri kesediaannya itu, tentu saja cumu. Sangat girang, segera katanya, jikalau Seng Suheng Sudi membantu, sudah tentu kami akan sangat berterima kasih. Sesudah mengambil keputusan tetap, lalu mereka bertiga keluar kembali. Dalam pada itu Awuyang Pekho sudah menyiapkan perjamuan bagi mereka. Para kesatria yang menghadiri pertemuan ini berjumlah beberapa ratus orang, meski sebagian sudah mohon diri lebih dulu, tapi sisanya juga masih cukup banyak sehingga diperlukan berpuluh meja perjamuan baru dapat melayani tamu yang banyak itu. Dan sudah tentu di antara Awuyang Pekho dan orang-orang yang dianggapnya terdekat berkumpul di meja-meja yang sama serta diadakan di ruangan dalam. Di suatu meja utama terdapat Kang Lem dan He Tian, Tiong Siao dan Cumu, In Chiao bersama putra-puterinya serta Hoa Tian Hang dan Cho An Chotek dan dilayani oleh Awuyang Tiong Ho suami istri. Awuyang Pekho kemudian keluar untuk melayani tetamu yang lain. He Tian berduduk di sebelah ayah angkatnya, yaitu Hoa Tian Hang. Berulang-ulang Tian Hang telah tanya He Tian pula tentang impik secara teliti, yaitu mengenai kepergian gadis itu dengan menumpang burung elangnya itu. Tapi He Tian telah menjawabnya secara samar-samar dan tidak jelas. Karena tidak memperoleh keterangan yang memuaskan, diam-diam Tian Hang juga sangat kesal, katanya, Pek Ji benar-benar seperti anak kecil saja. Biarpun buru-buru hendak pulang menjenguk aku, seharusnya ada mesti permisi kepada kalian. Padahal sebelumnya aku kira dia akan pulang kemari bersama kau. Dan sekarang kalian sudah berada di sini, sebaliknya dia menunggang elang dan entah perginya, jangan-jangan terjadi apa-apa atas dirinya. Keng He Tian juga merasa maskul terhadap persoalan itu. Kedatangannya ke sini memangnya cuma sepintas lalu saja, maksudnya sebenarnya hendak ke Cui In Cheng untuk mencari Hoa Intik, siapa tahu gadis itu belum kelihatan dan entah terjadi apa-apa atas dirinya. Sedangkan Kok Tiong Lian diketahui pula sedang memasuki negeri musuh dan setiap saat bukan mustahil akan mengalami bencana. Sungguh persoalan-persoalan ini sangat merisaukan hati Keng He Tian. Sebab itulah biarpun orang lain bicara dan bersendau gurau dengan gembira, adalah dia yang menjublek saja dengan muram durja. Meski para tamu masing-masing mempunyai pikiran-pikiran tersendiri yang mengesalkan hati, tapi tuan rumahnya justru sedang gembira ria oleh karena permusuhan yang selama ini berlarut-larut itu telah dapat diselesaikan secara damai, berulang-ulang awi yang Tiong Ho suami istri mengajak mengeringkan isi cawan mereka sehingga suasana yang mengesalkan itu banyak berkurang. Diam-diam Keng He Tian sedang memikir, Pik Mo Ai tak diketahui kemana perginya, untuk mencarinya susah, biarpun kebuakan setengah mati juga percuma. Yang terang sekarang Lian Mo Aftaiyah masuk ke sarang musuh, terpaksa aku harus menolongnya dahulu. Yap toh aku sendiri hari ini telah terhindar dari kesukaran dan untuk selanjutnya akan menjadi manusia baru, untuk ini aku harus ikut bergerang baginya. Setelah tenangkan diri dan membuang pikiran-pikiran yang merisaukan itu lalu He Tian lantas ikut makan minum dengan riang gembira. Ketika perjamuan itu sudah mendekati selesai, tiba-tiba ada orang datang melapor, lapor In Cheng Chu, dari kediamanmu. Ada orang datang kemari, katanya ada urusan penting yang hendak disampaikan kepada Tuan. In Chiao menjadi heran, sahutnya, baiklah, biar Lang Ji keluar dulu melihat siapa yang datang itu, jika memang betul orang sendiri dan ada urusan penting, boleh bawa masuk ke sini. Segera Ibu Nlong keluar. Tidak lama kemudian ia telah masuk kembali dengan membawa seorang budak tua. Kiranya memang betul adalah budaknya In Chiao yang bernama Inan, seorang budak yang setia sejak kecil, ilmu silatnya juga tidak lemah, orangnya sangat cekatan. Budak itu tampak sangat tergopoh-gopoh dan agak letih karena menempuh perjalanan jauh. Melihat Inan, mau tak mau Nchiao terkejut, segera ia tanya, ada terjadi urusan apa di rumah? Kenapa kau mesti buru-buru menyusul kes ini? Lebih dulu Inan memberi hormat, lalu menjawab, Hoa Lo Yacu ternyata juga berada di sini, hal ini membuat hamba menjadi lebih lega. Soalnya bukan perkampungan kita terjadi apa-apa, tapi adalah urusannya Hoa Lo Yacu. Tian Hang terkejut, cepat ia tanya, urusanku, katamu, apakah ada orang mencari aku ke tempatmu sana karena tidak tahu bahwa lukaku sudah sembuh dan sudah berangkat pergi? Terkan Hoa Lo Yacu memang tepat, cuma yang mencari tuan itu bukan orang, tapi adalah tanda petik. Apa? Bukan orang? Habis apa? Tanya Tian Hang dengan tidak sabar. Adalah elang raksasa piaraan tuan, sahutian. Tian Hang tambah kaget, tanyanya pula, hanya elangku itu saja yang datang ke sana? Ya, tanpa penunggangnya, sahutian. Di mana elang itu sekarang? Apa kau membawanya kemari? Tanya Tian Hang pula. Ia pikir binatang piaraannya itu sangat jerdik dan tangkas, sekalipun Inan tidak berani menunggangnya kemari, paling tidak tentu membawanya serta, sebab itulah ia menanya. Tapi Inan telah menjawab, elang sakti itu terluka agak parah, sekarang sedang dirawat di rumah sana, sedangkan, hemba sebelumnya juga tidak tahu holoyacu berada di sini, makanya tidak membawanya kemari. Tian Hang bertambah kaget mendengar keterangan itu, cepat ia tanya lebih jelas, elang itu terluka apa? Kedua belah sayap binatang itu semuanya tertancap sebatang panah kecil, sekarang panah sudah dicabut dan kami sudah merabubuhkan obat luka padanya. Rasanya dalam waktu singkat lukanya akan sembuh kembali, harap loyacu jangan khawatir, demikian tutur Inan. Orang lain mungkin tidak terlalu pusing tentang elang terluka segala, tapi Kang Hei Tian cukup kenal betapa lihainya elang sakti itu, keruan ia pun terkejut. Pikirnya, elang reksasa itu mampu menangkap binatang-binatang buas sebangsa harimau dan singa serta sanggup membesetnya, bahkan Kimo Soan juga bukan tandingannya, apalagi elang itu selamanya terbang di atas udara yang tinggi, tapi toh ada orang yang mampu melukainya dengan panah, maka dapat diduga kepandaan orang itu tentu sangat lihai. Lalu siapakah gerangan penyerang itu? Elang itu terluka, lantas bagaimana pula dengan adik pik? Sudah tentu Hoa Tian Hang juga lantas teringat kepada keselamatan puterinya itu, maka dengan suara agak khawatir ia menanya pula, selain dilukai oleh kedua batang panah itu, apakah di atas badan elang itu tidak terdapat apa-apa lagi? Adakah membawa sebangsa surat dan lain-lain? Surat sih tidak ada, tapi ada sesuatu barang lagi, tutur Inan. Barang apa, lekas berikan kepadaku, seru Tian Hang cepat. Segera Inan mengeluarkan sebuah bungkusan kecil ia membuka bungkusan kain itu, di dalamnya terisi sepotong robekan kain dan di atasnya terdapat sebatang jarum yang menyemat setangkai bunga yang sudah layu dan kering. Robekan kain ini tadinya terikat di atas kaki elang itu, tutur Inan lebih jauh. Tapi hamba tidak berani sembarangan mengoyaknya, maka hanya kubungkus lagi dengan kain ini. Tian Hang menerima robekan kain itu, ia coba memeriksanya dengan teliti, kemudian ia mencabut jarum itu dan berkata, jarum ini adalah BW Hoa Chiam yang biasa dipakai oleh Bik Ji. Melihat di atas potongan kain itu ada beberapa tetes bekas darah, hati Kang Hei Tian ikut berkhawatir, pikirnya, tentu ini adalah tanda berita yang hendak disampaikan oleh adik Pik kepada ayahnya. Beberapa tetes bekas darah ini entah darah jari adik Pik yang digunakan untuk menulis atau bukan, tapi mengapa tiada terdapat sesuatu tulisannya? Apakah karena tidak keburu lagi dan bekas darah ini, bukan darah jari adik Pik sendiri, tapi adalah darahnya karena dilukai musuh? Di sebelah sana Hoa Tian Hang juga telah mengamat-amati bunga yang sudah kering itu, tiba-tiba ia berseru sekali, air mukanya tampak sangat heran. Waktu semua orang memperhatikan bunga itu, kiranya warna kelopak bunga itu terbagi di dalam tiga warna. Bentuk bunga itu seperti mawar, tapi jauh lebih besar daripada bunga mawar biasa. Meski sudah layu, tapi ketiga warna itu masih sangat jelas, kelopak bunga sebelah luar berwarna putih bersih, kelopak tengah bersemu kuning muda dan kelopak bagian dalam bersemu merah dadu laksana pipi anak darah yang kemerah-merahan. Kalau Bu NGA ini belum layu tentu sangat indah adanya. Bunga yang aneh itu ternyata tidak dikenal dan tiada orang pernah melihatnya, tapi toh juga tiada seorang pun yang tertark. Semua orang hanya merasa heran sebab apa puterinya Hoa Tianhang mengirimkan setangkai bunga yang sudah layu itu kepada ayahnya tanpa sesuatu keterangan lain. Lalu apakah maksudnya? Untuk sekian lamanya Hoa Tianhang memeriksa bunga yang aneh itu, tiba-tiba katanya, ya, pahamlah aku. Bagaimana cepat Inqiao dan Hoa Tian bertanya? Bunga teriwarna yang aneh ini hanya terdapat di puncak Lingqiu Hang di atas gunung Altai, demikian Tianhang bercerita. Bunga In mempunyai suatu nama yang indah, yaitu disebut Suatli Hang Cheng, si cantik di dalam salju, bunga ini mempunyai kasihat tawet muda, siapa yang banyak makan bunga ini akan selalu kelihatan muda dan panjang umur. Kiranya sebagai seorang tabib sakti meski Hoa Tianhang belum pernah menjelajahi pegunungan Altai dan melihat bunga aneh itu, tapi dia mempunyai sejilid kitab pusaka. Tentang bahan obat-obatan dan di dalam kitab itu terdapat gambar bunga aneh ini serta terdapat catatan-catatan tentang kasiatnya bunga, dari itu Hoa Tianhang dapat menguraikannya dengan jelas. Menyusul Tianhang lantas menyambung pula ceritanya. Pik Ji sudah mulai belajar ilmu pertabiban, aku telah mengajarkan di akhir mengenali bahan obat-obatan pula, rupanya dia sangat minaruh minat kepada bunga Suatli Hang Cheng ini maka dia pernah menyatakan ingin mendaki ke atas Leng Chiu Hang itu untuk memetik beberapa tangkai bunga mujijat ini dan akan dibawanya pulang untuk dibuat bibit di dalam kebun tanamanku. Tapi aku telah mengatakan padanya bahwa bunga aneh ini hanya mempunyai kasiat membuat awet muda, tapi dalam pertabiban, kurang nilainya, sebab itulah tiada gunanya menghadapi bahaya mendaki puncak gunung yang tinggi itu untuk memetik bunga yang tidak besar manfaatnya ini. Namun demikian, sekali ini mungkin juga bukan maksud tujuannya hendak mencari bunga aneh ini, sebabnya dia menyuruh Elang Sakti mengirim bunga ini kepadaku, boleh jadi Pik Ji ingin memberitahukan padaku bahwa bahaya yang sedang mengancamnya itu berada di puncak Leng Chiu Hang itu. Kukira sesudah Elang Sakti terluka dan secara kebetulan binatang itu telah menghinggap di puncak Leng Chiu Hang dan di sekitar puncak situ terdapat tumbuh-tumbuhan bunga aneh ini, sedangkan musuh sudah mengejarnya kesitu juga, Pik Ji tidak keburu menulis surat, maka hanya digunakan kera tergesa-gesa ini untuk menyampaikan berita padaku. Tapi pegunungan Altai itu terlalu luas dan beribu-ribu li panjangnya, aku hanya mengetahui di atas pegunungan Altai itu terdapat sebuah puncak yang bernama Leng Chiu Hang, tapi di mana letaknya. Aku sendiri tidak tahu. Jadi kalau hendak mencarinya sudah terang tidaklah mudah. Aku tahu di mana letak puncak Leng Chiu Hang itu, tiba-tiba Danujumu menanggapi. Negeri masar kami terletak di selatan pegunungan Altai di utara pegunungan itu adalah negeri Kun Beran, dan puncak Leng Chiu Hang, justru terletak di tengah-tengah perbatasan antara kedua negeri kami itu. Wah, jika begitu, kebetulan kita bisa bersama-sama sekaligus pergi ke negeri Kun Beran itu, kata Hei Tian. Karena belum mengetahui halnya kok Tiong Lian, maka Kang Leng menjadi heran oleh ucapan putranya itu, segera ia berkata, adik angkatmu itu sedang menghadapi kesulitan, sekarang juga kau harus ikut pergi bersama ayah angkatmu untuk mencarinya. Hei Tian tidak menjawab, tapi di dalam hati ia sangat sedih dan serba salah pula. pikirnya diam-diam, tempoh hari kalau adik pik tidak marah padaku, tentu dia takkan mendadak berangkat. Dan bila dia berangkat bersama kami, tentu takkan terjadi hal-hal yang di luar dugaan seperti ini. Ai, semuanya ini adalah salahku, akulah yang telah membuat susah dia. Lalu terpikir pula olennya, sekarang Lian Moai juga berada di Kun Beran, kepergianku ini semoga dapat menyelamatkan mereka berdua. Tapi urusanku dengan adik Lian itu tentunya tak dapat mendusai Gihau, ayah angkat, pula dan terpaksa harus kuterangkan dengan sejujurnya. Ai, bila beliau tahu, entah betapa ada akan berduka. Ai apa boleh buat, semuanya terserahlah kepada keadaan selanjutnya. Besok paginya, semua orang lantas berpisah dan berangkat sendiri-sendiri. Yap Tiong Siau tidak berani membocorkan rahasianya, maka ia hanya menyatakan hendak pulang ke negerinya untuk memapak seng istri. Sudah tentu Awuyang Pek Kho dan lain-lain menyatakan persetujuannya dengan gembira. Hei Tian juga mohon diri kepada seng ayah. Sudah tentu Kang Lian juga merasa berat mesti berpisah pula dengan putranya yang sudah sekian lamanya meninggalkan rumah itu. Ia telah tarik Hei Tian ke samping dan memberi pesan padanya, hanya seorang suami dengan satu istri dalam kehidupan biasa yang bisa hidup aman tenteram dan bahagia sampai hari tua. Kau menolong Nona Hoat terhitung Gi, Budi, sedangkan kau terhadap Nona kok tergolong Ceng, Cinta, untuk ini hendaklah kau jangan ragu-ragu dan main pelungkar-pelungker. Sudah tentu Kang Hei Tian merasa jengah atas ceramah seng ayah, dengan muka merah ia hanya mengiakan saja. Lalu Kang Lem menambahkan lagi, selesai urusanmu, hendaklah kau lekas pulang ke rumah paling baik kalau dapat pulang bersama Nona kok agar ibumu bisa ikut gembira. Kembali Hei Tian mengiakan, tapi dalam hati sedang berpikir, segala urusan yang belum terjadi siapa yang dapat menduganya? Pabila adik pik masih selamat dan hidup di dunia ini dan dia tidak dapat memaafkan atas keteranganku nanti, padahal akulah yang mengakibatkan dia merana dan mengalami kesukaran ini, masakah aku bisa merasa tenteram dan tega menikah pula dengan orang lain? Ya, terpaksa aku akan mencontoh suhu hidup seorang diri dan terlunta-lunta di Kang Ngau. Hubungan En Chiao dan Hoa Tian Hang sementara itu sudah bertambah akrab. Ketika Tian Hang mohon diri kepada En Chiao, sambil memegang tangan sobat tua itu En Chiao telah berkata, Hoa Toako, jiwa putra putriku adalah berkat. Pertolonganmu sehingga dapat hidup sampai sekarang, sekarang putrimu sendiri mengalami kesukaran, seharusnya aku tidak dapat berpeluk tangan tinggal diam, tetapi, tanda petik. Ya, aku tahu, demikian Tian Hang memutuskan perkataannya, berhubung kau harus mengundang pula kawan-kawan yang sudi datang membantumu ini kembali ke kediamanmu sekadar untuk memenuhi kewajibanmu sebagai tuan rumah, maka kau pun tidak perlu sungkan-sungkan dan pikirkan diriku. Aku sendiri didampingi Herian, biarpun ketemu musuh betapapun lihainya juga takkan takut, dengan kekuatan kami berdua rasanya cukup menghadapi bahaya apapun yang mungkin terjadi. Tidak, aku memang takkan ikut serta, tetapi Hing Jiel berdua biarlah ikut agar mereka digembleng dan tambah pengalaman, kata En Chiao. Pegunungan Atai adalah daerah dataran tinggi yang terlalu dingin, tidak perlu memikin kaum muda mereka ikut menderita, ujar Tian Hong. Tapi In Bik sudah lantas berkata, hubunganku dengan En Cipik bagaikan saudara sekandung, meski kepandaianku rendah sehingga takkan banyak membantu pepek nanti, tapi sudah seharusnya hoa pepek membiarkan aku memenuhi sedikit kewajibanku kepada En Cipik. Ya, jiwa kami berdua adalah hoa lopek yang tolong, jika kami tidak boleh ikut, bagaimana hati kami bisa tentera Min Hing menambahkan. Nah, hoa to aku, makanya boleh kau membawa serta mereka agar bisa mengebleng mereka sekalian, ujarin Chiao dengan tertawa. Karena tidak dapat menolak lagi, terpaksa Tian Hong meluluskan. Segera rombongan mereka yang hendak menuju ke utara itu menunggang kuda-kuda yang dibawa datang dan ucumu itu terus dilarikan dengan cepat, maka tidak sampai tiga hari mereka sudah sampai di perbatasan negeri masar. Tiong Chiao lantas menenggalkan rombongan dan pulang ke kota raja, sebaliknya cumu buru-buru ingin menyelamatkan adiknya, yaitu Tiong Lian, maka ia tidak pulang dulu, tapi terus menyisiri perbatasan itu dan menuju ke lereng gunung Alta yang terjal itu. Jalanan pegunungan itu sangat curaran, beberapa bagian hakikatnya susah ditempuh manusia. Maka cumu telah tinggalkan kuda mereka kepada pasukan penjaga perbatasan dan meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebagai sesama kaum muda, maka selama perjalanan beberapa hari itu dan ucumu sudah bersahabat rapat sekali dengan Inhing dan Indik. Lebih-lebih Indik, karena merasa utang budi berhubung jiwanya telah diselamatkan cumu, maka terhadap pemuda itu Indik merasa lebih akrab daripada terhadap Kang Hei Tlevan. Sekarang Indik sudah tahu bahwa Danu cumu dan kok Tiong Lian adalah kakak beradik, maka ia telah menceritakan kejadian dahulu waktu Tiong Lian dan gurunya pernah tinggal di Cui Incheng. Dalam keadaan demikian, cumu merasa tidak perlu menutupi segala persoalannya kepada kedua saudara In itu, maka ceritanya, adikku itu justru sekarang berada di negeri Kumberan dan keberangkatanku ini adalah untuk mencarinya. Jikalau dia mengetahui kalian pun ikut serta datang, tentu dia pun akan sangat gerang. Lalu ia pun menceritakan kesukaran yang sedang dihadapi negara mereka serta kepergian kok Tiong Lian ke negeri Kumberan dengan menyamar sebagai pengiring duta yang dikirimnya itu. Baru sekarang Hoa Tianhang tahu bahwa perjalanan Danu cumu ini adalah lantaran urusan adik perempuannya itu dan bukan untuk menunjukkan dialan baginya melulu. Tapi dalam kedudukannya sebagai seorang raja toh pemuda itu mau jalan bersama serta memberi keterangan bila mana perlu, betapapun Tianhang merasa sangat berterima kasih juga. Maka katanya, kiranya adikmu perempuan adalah murid Kok Chiang Bun dari Binsan, dahulu waktu aku masih muda, pernah juga aku mendapat petunjuk-petunjuk dari Luli Hiap, Lusino, itu ketua Binsan Pee Angkatan dulu. Pangcu dari Kepang Selatan, Ek Tiong Bo juga Sobat Baiku, kalau dibicarakan sesungguhnya kita bukan orang yang terlalu asing. Sekali ini kita akan melintasi Leng Chiu Hong, apakah nanti anakku itu akan diketemukan atau tidak? Yang pasti aku tentu akan ikut serta kalian pergi ke Kumberan sana. Cumu tahu Hoa Tianhang adalah seorang tabib sakti di jaman sekarang, jika dia suka ikut dalam perjalanan mereka ke Kumberan bukan mustahil nanti akan banyak bantuannya bagi mereka. Maka dengan girang ia menjawab, jikalau Hoa Locian PWSU diikut serta pergi ke Kumberan, sungguh kami akan sambut dengan segala senang hati. Cuma saja Hoa Locian Pw sendiri tentu akan menjadi repot. Ah, kenapa bilang demikian, sahutian Hong? Kesukaran yang dialami Putri Kuain juga banyak atas petun kejuk baginda sehingga kami dapat mengenali jalannya. Kalau tidak, sesungguhnya aku sendiri nun tidak tahu di mana letak Leng Chiu Hong itu. Koma ai, kenapa Locian Pw menyebut dengan baginda apa segala cepat cumu merendah? Sesama orang buling, kalau diurut guruku hanya seangkatan dengan Hoa Locian Pw, maka untuk selanjutnya hendaklah Hoa Locian Pw jangan sungkan-sungkan padaku. Dasar jiwa Tian Hang memang suka belak-belakan, maka ia tertawa, katanya, jikalau kau ingin anggap dirimu sebagai orang buling, maka aku pun takkan sungkan-sungkan lagi. Lalu katanya pula, puteriku mengalami kesukaran di atas Leng Chiu Hong, tapi saat itu belum tentu masih berada di sana, besar kemungkinan aku tak dapat menemuinya lagi. Sesudah melintasi Leng Chiu Hong nanti, setiba di negeri Kunbran tentu aku masih akan menyelidiki keadaannya. Sebab itulah ikut sertanya diriku ke Kunbran ini boleh dikata bukan tiada gunanya. Teringat bahwa keselamatan puterinya belum lagi diketahui, biarpun waktak Tian Hang tidak gampang susah, mau tidak mau sekarang ia pun agak muram. Tiba-tiba Inbik berkata dengan tertawa kepada kakaknya. Koko, bukankah kakak sangat terkenang kepada kok lihiap? Nah, sebentar lagi bila sudah melintasi puncak gunung itu akan sampailah di Kunbran dan boleh jadi kalian akan segera bisa bertemu. Biasanya Inheng sangat pemalu, bila digoda oleh adiknya tentu tidak akan merah jengah. Tapi sekarang ternyata tidak demikian halnya, dengan sewajarnya saja menjawab, ah, ilmu silat kita terlalu rendah, mungkin takkan banyak memberi bantuan. Setiba di tempat tujuan nanti, ku kira kita harus tergantung kepada usaha Kang To'aku. Kang Suheng adalah orang sendiri, hal ini tentu tidak menjadi soal, ujar cumu dengan tertawa. Sebagaimana diketahui Inheng pernah minta Kang Heian menyampaikan salamnya kepada Kok Tiong Lian dan untuk ini Heian juga sudah ceritakan kepada Inheng. Meski Heian tidak terang-terangan menjelaskan tentang hubungannya dengan Kok Tiong Lian, tapi di antara sikap dan nada ucapannya betapapun rada-rada kikuk dan tidak wajar, hal ini dengan sendirinya dapat diketahui oleh Inheng. Sebagai seorang pemuda cerdik, dengan segera ia dapat menduga tentu ada hubungan-hubungan istimewa di antara Heian dan Tiong Lian apalagi sesudah dalam perjalanan bersama, diam-diam ia telah mengamat-amati dan mendengarkan pembicaraan antara Heian dan Cumu, maka sedikit banyak Inheng juga sudah dapat menerka persoalan mereka. Semula Inheng merasa pedih juga, tapi hubungannya dengan Kang Heian sekarang sudah seperti saudara saja, apalagi Heian pernah menolong dimanya, maka perasaan sedih itu hanya terjadi sebentar saja, sesudah itu ia malah merasa gembira dan bahagia bagi Kok Tiong Lian. Begitulah mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu jalan pegunungan itu makin susah ditempuh. Taisan atau Gunung Altai adalah salah satu pegunungan yang terkenal di dunia tidak cuma lereng-lerengnya yang terjal, yang paling susah ditahan adalah hawa di dataran tinggi itu zat asam yang diperlukan manusia semakin sedikit sehingga pernapasan terasa sangat susah sesudah mencapai ketinggian selaksa kaki di permukaan laut. Oleh karena tekanan atmosfer yang semakin tipis, maka sinar seng surya yang langsung memancar ke arah mereka itu menjadi terasa sangat panas. Tapi bila berada di tempat yang tak terkena sinar matahari atau bila matahari sudah mulai terbenam, maka dinginnya sampai menusuk tulang sum-sum. Dalam keadaan begitu, biarpun mempunyai kulit tembaga dan tulang besi juga takkan tahan. Luekang daripada Kang Hei Tian, Danu Cumu dan Hoa Tian Hang bertiga sangat tinggi sehingga mereka masih dapat bertahan, tapi In Hing dan In Bik yang masih cetek luekangnya baru sampai di tengah gunung mereka sudah menggigil tak tahan. Untung Tian Hang telah siap sedia sebelum mercah ia memberikan masing-masing orang 12 biji. Yang Hetan, obat bikin hangat badan yang dimakan menjadi 3 kali, dengan bantuan obat ini mereka taksir dalam waktu 2 hari sudah dapat melintasi Leng Chiu Hang dan akan menurun kebalik gunung sana. Besoknya waktu lohor rombongan mereka sudah mencapai puncak Leng Chiu Hang itu. Bentuk puncak gunung itu menyerupai burung raksasa yang sedang pentang sayap, bagian tengah puncak itu menjulang tinggi mencakar langit. Sungai es bersiropang siur tak terhitung banyaknya alaksana ular perak yang berkeliaran di lereng pegunungan itu. Sambil menghela nafas gegetun Tian Hang berkata, Leng Chiu Hang sebenarnya tidak terhitung puncak yang tertinggi di antaranya ketiga puncak terkenal pegunungan Altai ini, tapi toh sudah begini sulit dipendeki. Hoasan yang kudiami itu juga terkenal terjal, tapi kalau dibandingkan dengan keadaan di sini boleh dikata tiada artinya lagi. Tapi puncak yang tertinggi di pegunungan Altai ini juga masih jauh kalau dibandingkan dengan puncak Cumulangma daripada Gunung Himalaya. Puncak Cumulangma itu dahulu. Suhuku sendiri juga tidak sanggup mencapainya, demikian kata Cumu. Tian Hang kelihatan muram DNA bungkam, dalam hati ia sedang berpikir, Big Ji bila benar-benar mengalami bahaya di puncak Leng Chiu Hang ini, jangankan ketemu musuh tangguh, biarpun tiada rintangan apa-apa juga dia akan mati kedinginan di sini, kecuali kalau waktu itu kebetulan ada orang kosen yang telah menolongnya. Ai, rasanya tidak mungkin terjadi secara begitu kebetulan, tampaknya dia lebih banyak celakanya daripada selamatnya. Ya, aku hanya berusaha mencarinya sebisa mungkin, adapun nasibnya hanya tergantung takdir ilahi saja. Begitulah mereka lantas mulai menyelidiki keadaan puncak gunung itu. Tian Hang dan Heian mencari dari kedua samping lereng, tapi yang kelihatan cuma salju melulu, bahkan bekas-bekas binatang buas atau burung juga tidak kelihatan, jangankan jejak manusia. Sesudah mereka kembali ke tempat berkumpul, mereka menadilesu dan saling pandang dengan muram. Mungkin setengah jam lagi kita baru dapat melintasi puncak utama ini, marilah kita mencari lagi ke atas sana, kata Cumu kemudian. Tapi aku sudah merasa sangat payah, kata Tian Hang dengan tersenyum getir. Kulihat tiada gunanya kita mendaki puncak utama sana, biarlah aku bersuara untuk memanggunya saja, syukur kalau dia masih hidup dan tentu akan mendengarnya. Kiranya bukanlah Tian Hang merasa tidak tahan lagi, tapi sesungguhnya dia tidak tega membuat In Hing berdua saudara ikut menderita, makanya ia gunakan alasan itu. Biarlah aku saja yang memanggilnya, segera He Tian mengajukan diri. Lalu ia menghimpun tenaga dalamnya, dengan ilmu Tian Tunto An Im, mengirimkan gelombang suara, yang hibat ia terus menggembor, Adik Bik, kami telah datang untuk mencari kau, bila kau mendengar suara kami, harap kau lemparkan sepotong batu ke bawah. Dengan lewekang keng He Tian yang tinggi itu, semua orang percaya biarpun intik berada dalam jarak sejauh 3 sampai 5 li juga pasti akan mendengarnya dengan jelas, jadi kalau dia berada di atas puncak utama pegunungan Altai itu, tentu gadis itu akan dapat mendengarnya. Terima kasih telah menonton!